Ini adalah area khusus. Asap hitam pekat mengepul di langit. Asap hitam ini menutupi langit dan menghalangi matahari. Bahkan di siang bolong, seseorang tidak akan bisa melihat seberkas sinar matahari pun. Di wilayah istimewa seperti itu, meskipun tikus pemakan roh tidak berteriak, semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Orang tua itu pernah berkata, daerah tempat kerapertempuran pembelah langit menghilang tertutup awan hitam, dan tidak ada sinar matahari yang terlihat sama sekali. Terlebih lagi, wilayah itu memiliki aura yang sangat kuat. Aura ini memiliki efek cerai yang kuat terhadap binatang purba. Binatang purba biasa tidak berani mendekat. Bahkan binatang purba tingkat raja pun tidak mau datang ke sini. Melihat asap hitam atau awan hitam di atas kepala mereka, ekspresi semua orang sedikit berubah. Ekspresi Zichen, Tyron, Wang Kiong, Zhang Haotian, dan Elefe Peng berubah drastis. Ini karena zat hitam di atas kepala mereka bukanlah asap hitam atau awan hitam, tetapi semacam energi. Energi ini sangat mirip dengan energi ras asing yang meninggal di tanah pemakaman orang suci. Ini mirip dengan energi ras asing. Meskipun semua orang tidak sesensitif binatang purba, mereka tetap merasa tidak nyaman. Begitu mereka tiba di daerah ini, kera iblis yang bersembunyi di kegelapan muncul. Ia mengangkat kepalanya dan melihat energi hitam di atas kepalanya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan jejak kegembiraan dan keserakahan muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, ia membuka mulutnya dan menghisap ke arah langit. Saat kera iblis menghisap, energi hitam di langit mulai melonjak. Energi itu seperti air mendidih, lalu jatuh ke bawah, membentuk kolom air hitam. Energi itu jatuh dari langit dan tersedot ke dalam perut kera iblis. Pada saat ini, kera iblis itu seperti jurang tanpa dasar. Ia mulai melahap energi hitam dengan gila-gilaan. Terlebih lagi, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Ya Tuhan, monster macam apa ini? Ia bahkan bisa menyerap asap hitam seperti ini. Melihat penampilan kera iblis itu, mata kecil tikus pemakan roh itu membelalak lebar. Mereka sangat terkejut. Di mata mereka, asap hitam atau awan hitam ini tampak terbentuk secara alami dan tidak dapat dimurnikan. Namun, wajah kera iblis itu penuh dengan kegembiraan. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Hanya Zichen yang merasa lega. Ini karena dia telah melihat metode kera iblis di tanah pemakaman suci. Selain itu, bagi kera iblis, ini adalah energi yang paling murni. Bahkan lebih murni daripada esensi dan lumayan, ini energi yang paling murni. Baru setelah energi hitam pekat di atas kepalanya berkurang menjadi lapisan tipis, kera iblis itu berhenti menyerap dan bersendawa. Kera iblis itu menarik kembali ekspresi mabuknya dan terbang ke bawah. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Ayo pergi. Aku bisa merasakan panggilan garis keturunan di sini. Seharusnya ada seseorang sepertiku di sini. Kerabat kera iblis secara alami adalah kera pertempuran pembelah langit. Selain itu, ia telah menghilang untuk waktu yang sangat lama. Panggilan garis keturunan semacam ini seharusnya merupakan semacam warisan. Semua orang menjadi bersemangat saat mendengar ini. Perlu diketahui bahwa kera iblis yang belum menjalani pembaptisan atau menerima warisan apapun sudah sangat kuat. Jika ia menerima warisan sejati dan menjalani transformasi lain, kecakapan bertarung kera iblis akan meningkat beberapa kali lipat. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Bukankah kera pertempuran pembelah langit pernah membuat dunia ini bergetar? Seharusnya ada beberapa hal baik yang tertinggal. Mungkin ada satu atau dua tulang dan satu atau dua harta karun tertinggi di antara mereka, kata Biksu. Seolah-olah dia telah melihat harta karun tertinggi dan menjadi sangat bersemangat. Tentu saja, semua orang tahu mengapa dia begitu bersemangat. Itu karena lelaki tua itu mengatakan bahwa tempat di mana Biksu tua itu sering melantunkan kitab suci tidak jauh dari tempat di mana kera pertempuran pembelah langit menghilang. Kedua tempat itu dapat dikatakan saling berhubungan erat. Kemunculan warisan kera iblis pemecah surga berarti warisan Buddha seharusnya tidak jauh lagi. Semua orang adalah satu tim. Semakin kuat mereka, semakin baik. Begitu mereka keluar, mereka mungkin akan menghadapi berbagai macam musuh. Oleh karena itu, jika satu orang lagi dapat meningkatkan kekuatan mereka, mereka akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Sampai sekarang, mereka telah menyinggung dua setengah dari lima penguasa. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah mereka keluar. Terlebih lagi, Zichen tidak yakin apakah mereka bisa keluar hidup-hidup kali ini. Jika teman-temannya dapat meningkatkan kekuatan mereka, mereka akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri di Bethlehem Lens. Itu sangat bagus. Tentu saja, jika Zichen bisa keluar hidup-hidup, semuanya akan berbeda. Lagi pula, dengan lelaki tua yang bisa membunuh binatang purba tingkat raja dengan satu serangan sebagai pendukung mereka, bahkan jika mereka diburu, mereka tidak akan berada dalam situasi yang sulit. Semakin dalam mereka masuk, semakin banyak energi hitam muncul di langit. Energi hitam itu seperti lapisan awan hitam yang pekat. Karena energi hitam itu begitu pekat, energi hitam itu menyebabkan energi hitam itu melayang-layang di antara langit dan bumi dari waktu ke waktu. Semua orang mencoba memurnikan energi hitam, tetapi semuanya gagal. Bahkan Zichen tidak dapat memurnikannya dengan sukses. Hanya Kera Iblis yang dapat melahap satu atau dua untai energi hitam dari waktu ke waktu. Atas panggilan garis keturunannya, Kera Iblis memimpin kelompok itu langsung ke tujuan mereka. Ia tidak mengambil jalan memutar. Setelah seribu mil, sosok Kera Iblis tiba-tiba bersinar dan bersembunyi di kehampaan. Ia kemudian terus memimpin kelompok itu maju. Setelah mencapai daerah ini, si Kera Iblis bagaikan seekor ikan di air. Jangkauan persepsinya menjadi jauh lebih tajam. Setelah seratus mil lagi, mereka tiba di tempat tujuan. Sumber energi hitam itu ada di depan mereka. Seluruh area itu diselimuti oleh energi hitam. Semuanya berasal dari sini. Di depan mereka, energi hitam memenuhi langit, menutupi langit dan matahari. Energi itu langsung menyelimuti suatu wilayah. Dari kejauhan, energi itu tampak seperti kastil hitam kuno yang berdiri di sana. Sebuah kastil, ternyata ada sebuah kastil di sini. Seru seseorang saat mereka mendekat. Itu karena energi hitam di depan mereka benar-benar telah membentuk kastil hitam. Kastil itu tampak seperti benda padat. Tangga hitam pekat juga terlihat jelas. Semua orang perlahan melambat. Energi hitam telah membentuk sebuah kastil. Jelas terlihat sangat menarik perhatian. Binatang purba tidak berani mendekati tempat ini, tetapi itu tidak berarti manusia tidak akan berani. Kenyataan membuktikan bahwa kelainan ini telah membuat manusia khawatir. Apalagi, jumlah mereka cukup banyak. Di luar kastil kuno yang mengjulang tinggi, sudah ada banyak titik hitam yang berkedip. Dan setiap titik hitam adalah sebuah sosok. Mereka semua adalah manusia. Kedatangan kelompok Zichen tentu saja menarik perhatian semua orang. Hampir semua orang menatap ke arah mereka. Di antara mereka, Zichen benar-benar menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Misalnya, Chen Liang dan Zhou Sun. Orang-orang dari kedua penguasa itu sebenarnya ada di sini. Selain itu, selain kedua kekuatan ini, ada juga dua kekuatan lainnya. Di antara lima penguasa, dua yang terakhir adalah keluarga Wei dan Wu. Kecuali klan sangguan yang telah musnah total, kelima penguasa lainnya juga hadir. Ketika mereka melihat Zichen dan yang lainnya, mereka semua mengerutkan kening. Namun, saat mereka melihat sangguan Bing Xi di tengah kerumunan, wajah mereka berseri-seri karena gembira. Segera setelah itu, dua sosok terbang ke arah mereka. Bingqi, ini benar-benar kamu. Salah satu suara berkata dengan terkejut. Wei Zheng, Wu Bo, ini kalian. Sangguan Bingqi memandang mereka. Mereka berdua adalah pemimpin para penguasa. Mereka dianggap yang terkuat di antara mereka. Sekarang setelah mereka tiba, mereka menyambut sangguan Bingqi dengan hangat. Apakah mereka teman-temanmu? Mengapa kau tidak memperkenalkan mereka kepada kami? Tatapan Wei Zheng tanpa sengaja tertuju pada Zichen dan yang lainnya saat dia berkata dengan santai. Sangguan Bingqi tidak terbiasa dengan antusiasme keduanya. Dia sedikit terkejut dan bersiap untuk memperkenalkan mereka. Tidak perlu perkenalan. Kita semua orang barbar. Kita tidak layak. Tepat saat itu, terdengar dengusan dingin. Itu berasal dari Wang San. Zichen tidak mengatakan apa-apa. Di sampingnya, LVP yang juga berkata dengan acuh-ta'acuh. Benar, kita semua adalah orang barbar dari negeri orang barbar. Sepanjang perjalanan, orang-orang Bethlehem Lens tidak memberi mereka muka. Menyebut mereka orang barbar sudah merupakan tanda penghormatan. Mereka yang tidak menghormati mereka disebut anjing barbar. Sekarang kedua pemimpin itu bersikap begitu ramah. Mereka tentu saja punya motif tersembunyi. Terlebih lagi, mereka saling berbisik sambil saling memandang. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat kelompok orang lain di kejauhan, mereka menjadi sangat waspada. Haha, orang barbar, seperti yang diharapkan, punya karakter. Aku, Wubo, seperti kalian, akan berteman dengan kalian. Wubo, yang mengenakan jubah biru dan bertubuh agak kurus, tertawa terbahak-bahak. Ku dengar orang-orang barbar generasi ini sangat kuat dan memiliki bakat yang luar biasa. Hari ini, aku dapat melihat bahwa kalian masing-masing memiliki bakat yang luar biasa. Kalian memang luar biasa. Wubo tidak pelit dalam memuji. Tepat ketika Wang San dan yang lainnya merasa jijik dengan kemunafikannya, Wubo secara misterius berkata, Kita semua dari negeri Betlam. Karena kita di sini, kita harus mengesampingkan perbedaan kita dan bekerja sama. Apakah kamu melihat orang-orang itu tidak jauh dari sini? Mereka dari ras iblis dari tanah terlantar. Mereka sangat kuat. Pandangan semua orang beralih ke sisi kastil kuno. Ada puluhan sosok di sana, semuanya berwujud manusia. Namun, mereka bukan manusia sungguhan. Beberapa memiliki dua tanduk di kepala mereka, beberapa memiliki sisik di seluruh tubuh mereka, beberapa memiliki sepasang mata merah darah, beberapa memiliki sepasang cakar tajam, dan yang lebih aneh lagi, beberapa memiliki ekor yang panjang. Wastelen adalah neraka lain di Southern Lens. Mirip dengan Betlam Lens, penghuni Wastelen semuanya berasal dari ras iblis. Ras iblis bukanlah binatang iblis. Mereka semua bisa berubah wujud menjadi manusia. Mereka memiliki penampilan dan kecerdasan seperti manusia, fisik yang kuat seperti binatang iblis, dan bahkan kemampuan bawaan seperti binatang purba. Mereka adalah ras yang kuat. Melihat Zichen dan yang lainnya melihat ke arah mereka, senyum muncul di wajah ras iblis. Namun, itu bukan senyum ramah, melainkan senyum yang menyeramkan. Niat membunuh di mata mereka bahkan lebih jelas. Ras iblis sangat kuat, kita tidak sebanding dengan mereka. Hanya dengan mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama, kita bisa menekan mereka, kata Wu Bo dengan suara rendah. Seolah tahu bahwa Zichen adalah pemimpin kelompok itu, dia terus menatap Zichen. Melihat ketidakpedulian Zichen, Wu Bo melanjutkan, kastil kuno ini sebelumnya tidak ada. Baru muncul baru-baru ini. Selain itu, kondisinya masih belum stabil. Semua orang menahan diri. Begitu kastil kuno terbentuk dan gerbangnya terbuka, pertempuran pembantaian akan resmi dimulai. Seperti yang dikatakan Wu Bo, kastil kuno di depan mereka tidak stabil. Dari waktu ke waktu, akan ada fluktuasi energi. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh kastil kuno mulai bergetar. Suara berdenting keras terdengar, menyebabkan tanah bergetar. Tampaknya kastil kuno itu akhirnya terwujud. Aura sederhana dan tanpa hiasan terpancar dari gerbang kastil kuno itu. 542. Energi besar dan kuno melonjak keluar dari kastil kuno. Kemudian, suara berderit terdengar saat pintu kastil kuno terbuka. Semua orang menoleh dan melihat ke arah pintu dengan ekspresi yang berbeda-beda di wajah mereka. Pintu hitam kastil kuno itu tinggi dan tebal dan ada energi hitam yang melonjak di dalamnya. Meskipun pintunya tidak terbuka, sepertinya pintu itu akan segera terbuka. Suara berderit pun terdengar. Kastil kuno akan segera terbentuk. Wajah Wubo sedikit berubah. Kemudian, dia merasakan hawa dingin di udara. Sekelompok binatang iblis itu mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Mata mereka yang dingin dipenuhi dengan permusuhan. Tidak jauh dari sana, ekspresi Chen Liang dan Zhou Sun berubah tiba-tiba saat mereka merasakan hawa dingin. Walaupun jumlah mereka lebih banyak daripada binatang iblis, mereka tidak mempunyai peluang menang. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Jika kita tidak bergabung, kita akan dikalahkan oleh mereka satu persatu. Wubo menoleh dan menatap Zichen dengan cemas. Zichen berpikir sejenak dan mengangguk. Baiklah, mari kita bergabung dan membunuh untuk masuk ke kastil kuno. Bagus, itu hebat. Aku, Wubo, pasti akan berteman denganmu. Bagaimana aku harus memanggilmu? Wubo tertawa terbahak-bahak. Zichen, kata Zichen dengan tenang. Bagus, Zichen, kali ini, kita pasti akan menuai hasil yang besar jika kita bekerja sama. Aku akan memanggil mereka. Mari kita saling mengenal. Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada persahabatan. Kita semua akan menjadi teman di masa depan. Kata Wubo sambil tersenyum. Di bawah sinyal Wubo, Chen Liang dan Zhou Sun datang. Ketika keduanya tiba, sikap mereka sangat baik. Mereka menunjukkan sikap yang paling rendah dan meminta maaf kepada semua orang. Kemudian, mereka mulai berbicara tentang masa lalu dengan Sangguan Bing. Namun, mereka tidak menyebutkan Sangguan Kixiang. Semua sudah berlalu. Tidak perlu disebutkan lagi. Ekspresi Zichen melembut. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Sekarang setelah mereka membicarakannya, itu bukan masalah besar. Kemudian, semua orang mulai berdiskusi tentang cara memasuki kastil kuno itu. Mereka bukan orang baik. Mereka tersenyum sangat jahat. Apakah benar-benar percaya pada mereka? Wang San tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Tidak ada yang bisa dipercaya. Kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Suara Zichen bergema di benak semua orang. Saat kita bergerak, yang perlu kalian lakukan hanyalah membela diri. Berhati-hatilah terhadap para pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Apa, ada pembunuh dalam kegelapan? Benar sekali, dan jumlahnya cukup banyak. Selain itu, ada juga kekuatan lain. Kamu harus berhati-hati. Di permukaan, hanya ada sekitar 100 orang di sini, dan mereka terbagi antara Bethlam Lens dan Wastelen. Namun, dalam kegelapan, jumlah orang kuat tidaklah sedikit. Ini juga alasan mengapa kera iblis bersembunyi. Mereka segera menyelesaikan diskusi mereka dan mencapai konsensus. Jika pihak lain tidak bergerak, maka mereka semua akan memasuki istana. Kalau tiba-tiba setan menyerang, maka Zichen dan orang-orang aneh lainnya akan menahan setan yang terkuat sementara yang lainnya akan memikirkan cara untuk masuk. Ini adalah perjanjian yang tidak adil. Meskipun para penguasa telah mengirim banyak orang ke istana, mereka tidak terlalu kuat. Selama waktu ini, kastil kuno berguncang beberapa kali, dan suara retakan terdengar terus-menerus. Selanjutnya, seluruh pintu masuk kastil dipenuhi dengan energi hitam, sehingga mustahil untuk melihat apakah pintu masuknya terbuka atau tertutup. Kera iblis memberitahu Zichen bahwa pintu masuk akan segera terbuka. Dia bisa merasakan bahwa panggilan garis keturunan semakin kuat. Zichen bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan mengirim kera iblis ke istana dan mendapatkan warisan kera iblis pemecah surga. Pada saat ini, sekelompok setan bergerak. Wajah mereka tidak bersahabat, dan mereka mendekati mereka. Ekspresi orang-orang dari berbagai golongan menjadi sangat gugup. Setelah Wubo melirik Zichen, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, ras iblis dari tanah terpencil yang luas, apa yang akan kalian lakukan? Seolah-olah mereka meremehkan manusia di sini, hanya lima atau enam orang yang datang. Sisanya menonton pertunjukan dari jauh. Pemimpinnya adalah iblis dengan sepasang mata merah darah. Cahaya merah menyala di matanya, dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia berteriak, semut, hal-hal di sini sudah di luar batas toleransi kalian. Keluar dari sini. Kalau tidak, mati saja. Ketika para jenius iblis mendengar ini, wajah mereka berubah jelek. Mereka berasal dari pasukan penguasa, dan mereka adalah penguasa mutlak negeri Betlam. Batuk ringan dari mereka dapat mengguncang seluruh negeri Betlam. Kapan mereka pernah dimarahi? Bukan hanya wajah mereka yang berubah jelek, tetapi para jenius lain dari keluarga mereka juga marah. Mata mereka tajam dan mereka menyemburkan api. Namun pada akhirnya mereka takut dengan kekuatan para jenius iblis dan tidak mengambil tindakan drastis apapun. Setan, jaga nada bicaramu. Kata Wubo dengan nada muram. Dia masih bisa mengendalikan emosinya. Semut, beraninya kalian membuat keributan di depan kami. Aku akan memberimu waktu tiga kali untuk keluar dari sini. Kalau tidak, mati saja. Mata setan bermata merah dipenuhi dengan rasa dingin saat dia berbicara. Setan, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Jika kau menyerang kami, kau akan menjadi musuh seluruh negeri Betlam. Apa kau mencoba memulai perang antara kedua wilayah itu? Suara Wubo berubah dingin. Semut bodoh, kalian punya dua waktu. Si iblis bermata merah mencibir. Ini adalah medan perang kuno. Semua orang seharusnya setara. Apa hakmu untuk mengusir kami? Tindakanmu tidak bermoral. Aku mengutukmu dengan keras. Wubo mulai mengutuk setan bermata merah. Di sampingnya, wajah Zichen memancarkan senyum tipis. Meskipun Wubo yang berbicara, dia juga mewakili para jenius mengerikan lainnya. Sebagai penguasa negeri Betlam, mereka berani berbicara tentang amoralitas dan kutukan. Harus diakui bahwa itu adalah hal yang sangat membingungkan dan menggelikan. Mata Wang San dipenuhi dengan penghinaan. Para penguasa ini hanya bisa sedikit lebih kuat di hadapan keluarga mereka sendiri. Ketika mereka bertemu dengan para jenius iblis, mereka semua dikalahkan. Dua tarikan napas. Mulut setan bermata merah tersenyum sinis. Menghadapi para jenius iblis yang kuat, para pemimpin penguasa lainnya merasa malu dan marah. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan drastis apapun. Mereka menatap Zichen berulang kali, berharap dia akan membuat keputusan. Dua napas saja. Kalau kau punya kemampuan, cepatlah serang. Sekelompok idiot setengah manusia setengah iblis. Kau bahkan belajar menghitung sampai tiga napas. Apa kau tahu berapa lama tiga napas itu? Wang San mengerutkan bibirnya dengan jijik saat melihat para jenius iblis pengecut terbang di udara. Kemudian, dia memarahi iblis bermata merah. Teguran Wang San agak tak terduga. Para jenius iblis tercengang dan tidak bereaksi tepat waktu. Orang barbar, jaga sopan santunmu. Bagaimana bisa kau bersikap begitu kasar? Sebelum para jenius iblis bisa bereaksi, para pemimpin dari empat penguasa telah bereaksi. Ekspresi mereka berubah drastis dan mereka mulai mengkritik Wang San. Semut, kalian sedang mencari kematian. Teguran dari keempat penguasa itu membuat para iblis tersadar. Niat membunuh terpancar dari tubuh mereka. Dasar bodoh, jangan ngomong sembarangan. Kalau kamu punya kemampuan, serang saja. Wang San sama sekali tidak takut. Para pemimpin keempat penguasa itu bahkan lebih marah lagi. Kemudian, mereka menatap Zichen. Tatapan mereka seolah mengutuk Zichen karena tidak menahan bawahannya. Seperti yang diharapkan, Zichen menolet dan menatap Wang San. Sudah ku bilang berkali-kali, jangan memarahi orang lain. Kau saja yang tidak mau mendengarkan. Mendengar hal itu, rakyat keempat penguasa itu pun menjadi tenang. Namun, para jenius iblis itu bahkan lebih sombong. Dia berteriak langsung, apakah menurutmu ini sudah berakhir setelah mengkritik bawahanmu? Ini belum berakhir. Waktu tiga nafas telah berlalu. Kalian semua semut akan mati. Ekspresi Zichen tidak berubah. Dia terus berbicara kepada Wang San dengan suara meninggi. Kau dengar itu. Mereka belum selesai dengan kita. Inilah alasan mengapa kau memarahi mereka. Berapa kali saya sudah katakan bahwa memarahi orang lain tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka semua idiot. Bagaimana mereka bisa mengerti kata-katamu? Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, kamu harus membunuh mereka secara langsung. Kata-kata Zichen awalnya terdengar masuk akal. Namun, semakin dia berbicara, semakin salah ucapannya. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, itu bahkan lebih mengejutkan. Zichen, kamu, Ubo dan yang lainnya menatap Zichen dengan tak percaya. Zichen melirik mereka dan berkata, untuk menghadapi sekelompok idiot ini, memarahi orang lain tidak ada gunanya. Cara paling langsung adalah membunuh mereka. Membunuh mereka, kalian hanya semut. Beraninya kalian, pergilah ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang dingin muncul. Setan bermata merah itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Zichen. Bodoh! Cahaya dingin melintas di mata Zichen. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan melambaikannya ke depan dengan ringan. Cahaya keemasan samar melintas. Zichen sama sekali tidak menggunakan energi apapun dalam serangan ini. Setan bermata merah itu mengeluarkan erangan kesakitan, dan tubuhnya langsung terpental mundur. Ketika dia menstabilkan tubuhnya di udara, ada bekas tangan yang jelas di wajahnya. Kamu, merasakan rasa sakit yang membakar di pipinya, iblis bermata merah itu terkejut dan marah. Serangan pihak lain begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dari mana datangnya orang-orang idiot ini? Keluar dari sini. Pada saat itu, terdengar teriakan keras. Biksu itu berubah menjadi sinar petir dan menyerbu ke arah iblis lainnya dengan dua taring pedang. Ibu! Serangan biksu itu bahkan lebih langsung. Dia membuka mulutnya dan gelombang aneh menyebar ke segala arah, mengguncang hati orang-orang. Tepat saat para iblis teralihkan, taring pedang menebas tubuh mereka. Kemudian, suara ledakan terdengar di langit. Beberapa setan terlempar ke udara oleh biksu itu. Biksu itu mengerahkan banyak kekuatan dan beberapa setan sudah batuk mengeluarkan darah. Beberapa iblis dikalahkan dalam sekejap. Ratapan mereka masih bergema di langit. Pemandangan itu tentu saja membuat halayak sekitar tercengang. Mereka tahu bahwa Zichen kuat. Sesuai dengan harapan mereka, dia bisa mengalahkan iblis bermata merah. Akan tetapi, mereka tidak menyangka seorang pendeta botak bisa sekuat itu. Terlebih lagi, biksu itu tampaknya menggunakan keterampilan mistik terkuat dari sekte Buddha, mantra enam suku kata. Mantra mawot membentuk gelombang aneh yang bergetar dalam kehampaan dan menyebar ke segala arah. Gelombang fluktuasi ini, orang biasa tidak bisa lagi merasakannya, juga tidak memiliki kekuatan besar. Namun, ia tetap menyebar melalui kehampaan, sampai mencapai wilayah misterius lainnya. Ini adalah area yang tersembunyi di kehampaan. Kali ini, area itu tidak muncul saat lorong menuju tanah kuno terbuka. Pada saat ini, saat mantra katama menyebar, gelombang kecil muncul di area misterius ini. Amitabha. Dalam gelombang ini tampaklah nyanyian Buddha. 543. Mereka berdua menyerang dan mengusir binatang iblis itu. Teriakan kesakitan masih bergema di udara sementara darah berceceran di mana-mana. Mereka berdua telah menunjukkan kekuatan kasar mereka kepada binatang iblis itu. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pandangan semua orang tertuju pada mereka berdua. Biksu itu senang menjadi pusat perhatian. Ia lalu menoleh dengan bangga ke arah Wang San dan berkata, Kau lihat itu. Untuk menghadapi orang-orang bodoh seperti itu, kita harus bersikap langsung, kasar, dan berdarah-darah. Semua orang tercengang. Ini memang kejam dan berdarah. Dibandingkan dengan ancaman tiga napas dari binatang iblis, ini jauh lebih langsung. Selain para pemimpin dari empat penguasa, yang wajahnya sangat jelek, mata para penerbang kekaisaran lainnya bersinar dengan kegembiraan. Hanya dua gerakan sederhana telah mengeluarkan kekuatan negeri Betlam, menyebabkan darah di tubuh mereka bersirkulasi lebih cepat. Omong kosong. Ini omong kosong belaka. Bukankah ini berarti kita akan berselisih dengan binatang iblis? Hanya mencari kepuasan sementara tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Seperti yang diharapkan dari seorang barbar. Ini sungguh gegabuh dan sangat kasar. Kempatnya sangat marah. Mereka mengirim transmisi suara untuk mengutuk Zichen. Mereka harus mengakui bahwa kekuatan yang ditunjukkan oleh Zichen dan Biksu itu telah mengejutkan mereka. Zhou Sun senang bahwa dia telah ditakuti oleh pihak lain. Kalau tidak, dia akan dibantai. Pihak lain bahkan tidak takut pada binatang iblis, apalagi mereka. Terlebih lagi, mereka berada di medan perang kuno. Bahkan jika mereka terbunuh, tidak ada yang akan tahu. Tatapan Zichen menyapu beberapa binatang iblis itu sambil berkata dengan dingin, ini hanya pelajaran. Jika kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian, aku akan membunuh kalian tanpa ampun. Kata-katanya yang terus terang, tatapannya yang dingin, dan niat membunuh yang menusuk tulang telah menyulut darah para jenius Yukong, menyebabkan darah mereka mendidih. Namun, keempat pemimpin yang melihat gambaran besar itu semakin mengernyit. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan transmisi suara untuk mengutuk tindakan Zichen. Membunuh tanpa ampun. Aku heran bagaimana seekor semut sepertimu bisa dibunuh tanpa ampun. Mengikuti suara tepuk tangan yang riuh, seekor setan muda dengan tanduk panjang di kepalanya dan ekor panjang berjalan mendekat. Ini adalah anggota ras iblis yang tampan dengan sepasang tanduk di kepalanya. Dapat dikatakan bahwa tanduknya benar-benar luar biasa. Tidak hanya tidak terasa aneh, tanduknya bahkan memancarkan kesan sempurna. Lebih jauh lagi, ekornya yang panjang yang ditutupi sisik bersinar dengan cahaya dingin, memancarkan kesan kekuatan murni. Setelah kedatangan pemuda bertanduk dua itu, gerombolan setan di belakangnya pun ikut mengikutinya. Mata mereka memancarkan cahaya dingin, dan wajah mereka tidak bersahabat. Semut, mengapa kalian tidak berlutut di hadapan Tuan Long? Sekelompok anggota Ras Yau melangkah maju. Salah satu dari mereka, anggota Ras Yau dengan cakar tajam, berteriak kepada Zichen dan yang lainnya. Lord Long, mungkinkah itu draconian? Ketika para jenius mengerikan dari keempat pasukan penguasa mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Naga adalah makhluk yang ditakuti dan dihormati oleh semua orang. Di padang gurun yang luas, kekuatan penguasa sejati adalah garis keturunan manusia naga. Dikatakan bahwa garis keturunan ini mewarisi garis keturunan naga ilahi purba dan merupakan keturunan sejati naga. Meskipun mereka semua merupakan kekuatan hegemonik, Perbedaan antara lima kekuatan hegemonik Fringe dan Dragonborn seperti perbedaan antara kekuatan utama Fringe dan kekuatan hegemonik Fringe. Itu sebanding dengan langit dan bumi. Jadi, ini adalah garis keturunan manusia naga. Maaf atas ketidak sopanan ini. Kami adalah pasukan Zhou, Wei, Chen, dan Wu dari kota Chaos. Kami menyapa Tuan Mudalong. Kempatnya saling memandang dan akhirnya mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Mereka berbicara satu demi satu, lalu tersenyum meminta maaf. Tatapan sang manusia naga tidak menyapu keempat orang itu. Sebaliknya, ia menatap Zi Chen. Zi Chen juga sedang mengamatinya. Keduanya saling memandang, dan seketika percikan ejekan muncul. Bajingan, aku meminta kalian untuk datang dan bersujud. Kalian berdiri di sana. Apakah kalian mencari kematian? Teriak anggota Ras Yao lainnya. Dia sangat tinggi dan berbulu di sekujur tubuhnya. Jika wajahnya yang kasar dibuang, dia akan terlihat seperti beruang besar. Kempatnya tersenyum meminta maaf, dan hati mereka dipenuhi amarah. Ada pun kelompok jenius di belakang mereka. Mereka bahkan lebih marah. Kalian, 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 dan kalian, empat semut, cepatlah berlutut di hadapan Lord Long. Beruang besar itu menunjuk ke arah keempat pemimpin itu dengan jarinya yang tebal dan berbulu. Diminta berlutut di depan begitu banyak orang, mereka berempat menjadi semakin malu dan kesal. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Wang San memasang ekspresi mengejek di wajahnya, Mong juga menyingkirkan taring pedangnya, dan Zi Chen menatap lurus ke arah manusia naga. Sialan, kenapa kau masih belum datang? Apa kau ingin bermusuhan dengan Ras Yao? Beruang besar itu berteriak lagi. Melihat Zi Chen, senyum nakal muncul di mata manusia naga. Kemudian, dia melihat beruang besar itu tertegun, lalu berkata, Oh, kamu beruntung. Datanglah dan beri penghormatan kepada Tuan Long. Kamu tidak perlu berlutut. Kemudian, suara beruang besar itu berubah dingin. Kedua manusia itu berani bersikap kasar. Apakah mereka bersamamu? Menabur perselisihan. Rasa jijik di sudut mulut Zi Chen semakin tebal. Seorang anggota Ras Yao sebenarnya ingin mempermainkan manusia. Dasar idiot. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini adalah tipuan. Tujuannya adalah untuk mengisolasi Zi Chen dan yang lainnya. Secara logika, mustahil bagi keempat kekuatan utama untuk tertipu oleh tipuan yang begitu sederhana dan bahkan bodoh. Namun siapa sangka setelah mereka berempat saling menatap, mereka semua melihat gambaran besar di mata masing-masing. Dan gambaran besar ini adalah bahwa perdamaian akan mendatangkan kemakmuran. Tidak, mereka dari negeri orang-orang liar. Mereka hanya sekelompok orang liar yang meminjam lorong dari negeri kekacauan kita. Wu Bo berkata, lalu dengan sungguh-sungguh menekankan, kita tidak bersama mereka. Kami hanya mengenal satu dari mereka. Kami tidak mengenal yang lainnya, kata Zhou Sun. Kemudian, mereka berempat dengan tegas meninggalkan Zi Chen dan yang lainnya, dan maju untuk menyambut manusia naga, menundukkan postur mereka. Tidak jauh dari sana, para jenius yang melihat pemandangan ini semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Tindakan keempat pemimpin itu membuat mereka bingung. Mengapa mereka meninggalkan Zi Chen, sekutu yang kuat, dan malah mengjilat ras Yao yang bermusuhan. Namun setelah membandingkan jumlah orang yang hadir, mereka pun mengerti. Kelompok Zi Chen hanya beberapa orang, tetapi ras Yao memiliki banyak orang. Terlebih lagi, kekuatan manusia naga tidak terduga. Bahkan jika semua orang barbar adalah jenius yang mengerikan, mereka belum tentu sebanding dengan ras monster. Selain itu, bagaimana mungkin semua orang barbar adalah jenius yang mengerikan? Orang harus tahu bahwa alasan mengapa jenius yang mengerikan adalah jenius yang mengerikan adalah karena mereka sangat langka. Pilihan ini sangat bijaksana, sangat mendalam, dan sangat berwawasan jauh. Mereka dengan tegas melindungi diri mereka sendiri, dan bahkan memasuki kastil kuno dengan ramah. Setelah melihat ini, banyak orang jenius mengagumi ketegasan para pemimpin. Hanya beberapa prajurit berdarah panas yang merasa bahwa ini sangat tidak punya nyali dan tidak setia. Sang manusia naga bahkan tidak melihat keempat orang yang bersikap rendah hati itu. Ia hanya menatap Zichen yang sedang menyendiri dengan provokatif. Hei, kalian juga, apa kalian juga bersama manusia yang menyinggung Tuan Long? Da Xiong bertanya lagi dengan dingin. Kali ini, pertanyaan itu ditujukan pada Wang San dan yang lainnya. Strategi menabur perselisihan yang digunakan oleh orang-orang bodoh hanya dapat membodohi orang-orang bodoh. Sudut mulut Wang San melengkung membentuk senyum mengejek. Kemudian, dia mulai memarahi, dengar baik-baik, nama Tuan Mudamu adalah Wang San. Aku bersaudara dengan manusia yang memukulmu yang bukan manusia atau iblis. Saudara-saudara, apakah kalian mengerti? Sial, kata yang sangat dalam dan dalam. Bahkan jika aku menjelaskannya kepada kalian para iblis dan idiot, kalian tidak akan mengerti. Setelah mengalami makian Wang San sekali lagi, wajah Ras Yao berubah lebih buruk. Namun demi kelanjutan rencana, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Da Xiong berkata dengan dingin, jadi maksudmu kau akan terus menentang Master Long. Tuan Long, apakah yang anda maksud adalah Jiao Long? Tanya Zichen Acu ta Acu dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Namun, begitu kata-kata ini keluar, wajah para Yao berubah. Terutama Master Long, wajahnya langsung menjadi dingin. Orang harus tahu bahwa dia adalah keturunan naga, dan keturunan naga ilahi. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang memanggilnya keturunan Jiao Long. Ini adalah skala terbalik dari klannya. Semut-semut bodoh, beraninya kalian menghujat keturunan naga. Bunuh, bunuh mereka semua. Lalu cabut jiwa mereka dan bawa mereka ke makam naga untuk bertobat. Kalimat itu membuat naga yang pandai menggunakan taktik manusia itu memuntahkan darah karena marah. Wajahnya yang sempurna berubah menjadi ganas dan mengerikan. Ia segera memberi perintah untuk membunuh. Ketika Ras Yao mendengar ini, mereka semua memancarkan niat membunuh dan bergegas menuju Zichen dan yang lainnya. Pada saat yang sama, para pemimpin dari empat pasukan penguasa memberi isyarat kepada bawahan mereka untuk mundur dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Para jenius itu sedikit tercengang. Mereka hanya bisa mematuhi perintah dan mundur dengan tegas. Aliansi yang terbentuk kurang dari satu jam yang lalu ini dibubarkan oleh strategi bodoh untuk menebar perselisihan ini. Ledakan. Ras Yao menyerang. Energi dalam jumlah besar melonjak di langit. Niat membunuh yang gila-gilaan melanda semua orang. Biksu, lindungi semua orang. Kalian semua, mundurlah dengan cepat. Mata Zichen menyipit. Niat membunuh muncul di matanya. Setelah mengirim pesan, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Ras Yao. Apa yang dia lakukan? Melihat Zichen berlari maju sendirian, yang lain mulai mundur. Semua orang menatap Zichen dengan bingung. Mungkinkah dia ingin melawan Ras Yao sendirian? Semua orang punya tebakan yang berani dan gila. Zichen berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan bergegas menuju Ras Yao. Dugaan ini terbukti. Ledakan. Tubuh Zichen yang memancarkan cahaya kemasan dihantam oleh seorang ahli Ras Yao dengan cakar yang tajam. Melihat serangan itu mengenai sasaran, lawannya tersenyum ganas. Cakar tajam itu seperti bilah tajam. Cakar itu hendak menusuk jantung Zichen. Dentang. Namun kemudian terdengar suara berdenting. Dia merasa serangannya mengenai gunung suci. Ada percikan api. Pada saat yang sama, kekuatan pantulan melonjak ke arah cakarnya. Retakan. Cakar tajam itu benar-benar patah karena kekuatan pantulan. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya kemasan di depan matanya. Zichen lah yang meninjunya. Pukulan yang kuat dan mendominasi itu mengenai tubuh ahli Ras Yao. Terdengar suara ledakan keras. Ledakan. Ledakan itu menyebar ke seluruh langit dan mengguncang dunia. Di bawah cahaya kemasan yang menyilaukan, ahli Ras Yao diledakan oleh pukulan Zichen. 544. Membunuh Yukong dengan satu pukulan, kecakapan bertarung seperti itu mengejutkan semua orang, terutama mereka yang berasal dari negeri Betlam. Setiap orang tercengang, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Namun pertempuran baru saja dimulai. Setelah membunuh iblis dengan satu pukulan, tubuh Zichen memancarkan cahaya kemasan yang lebih menyilaukan. Tatapan dinginnya tertuju pada iblis kedua. Ditatap oleh mata dingin Zichen, pria itu merasakan hawa dingin di hatinya. Rasa dingin ini membuatnya merasa takut dan panik, dan dia bahkan berpikir untuk mundur. Namun sebagai iblis, bagaimana mungkin dia mundur saat berhadapan dengan manusia? Jadi dia mengatupkan giginya dan menghibur dirinya sendiri. Diam-diam dia meningkatkan kekuatan serangannya hingga 30%. Dentang. Suara dentingan yang sama dan percikan yang sama. Iblis itu diam-diam bersuka cita karena serangannya tidak menembus pertahanan target. Kemudian, cahaya kepalan tangan emas yang sama bersinar di depan iblis itu. Cahaya emas itu menyilaukan dan terang. Ledakan. Langit dan bumi berguncang lagi. Setan kedua terlempar ke udara. Lebih banyak darah mengalir dari langit. Dentang. 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 Setelah itu, banyak serangan mendarat di tubuh Zichen. Setelah serangkaian suara berdenting, tubuh Zichen mulai mengeluarkan percikan api. Ini adalah suara dari semua serangan yang diblokir oleh cahaya kemasan, dan tidak ada suara pertahanannya yang hancur. Namun dalam waktu singkat, banyak serangan energi jatuh ke tubuh Zichen. Bahkan dengan kecepatannya yang ekstrim, ia harus menahan puluhan serangan dalam sekejap. Retakan. Perisai cahaya pelindung Zichen hancur karena serangan yang kuat itu. Namun sebelum para iblis itu sempat bersorak, Zichen sudah bergegas menghindar dari serangan itu. Tidak ada luka lain di tubuhnya kecuali beberapa goresan di pakaiannya. Setelah menahan puluhan serangan, dia sebenarnya tidak terluka. Pertahanan yang begitu kuat mengejutkan para iblis. Sebelum mereka bisa melancarkan gelombang serangan kedua, Zichen telah melesat maju. Ledakan. Saat cahaya tinju emas menyala, ledakan lain terdengar. Iblis ketiga bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia diledakkan oleh pukulan Zichen. Begitu saja, Zichen menyerbu ke arah kerumunan iblis dengan tangan kosong. Kemudian, dia berulang kali melancarkan pukulan. Setiap pukulan yang dialontarkan bersifat mendominasi, dan setiap serangannya sangat kuat. Cahaya kemasan terus menyala, menerangi seluruh dunia. Suara ledakan energi bergema di antara langit dan bumi. Hujan darah di antara langit dan bumi menjadi semakin tebal. Pada akhirnya, hujan darah itu menjadi hujan lebat. Zichen menunjukkan sisi dirinya yang sangat kejam dan berdarah. Tak seorang pun yang selamat dari serangannya. Tak seorang pun yang selamat setelah pukulannya. Kematian rekan-rekan mereka di sisi mereka menyebabkan mereka gemetar ketakutan, dan kesombongan serta keangkuhan yang mereka miliki sebelumnya telah lenyap sama sekali. Sialan! Hentikan! Hentikan! Dasi Yong tinggi dan wajahnya hampir terdistorsi. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan sosoknya terus berkedip. Dia mengejar Zichen, ingin bertarung dengannya. Namun, Zichen memiliki kecepatan yang ekstrim. Dia sama sekali tidak ingin bertarung dengannya. Cahaya keemasan yang terang bersinar. Di bawah kecepatannya yang ekstrim, dia mencari yang lemah. Pada saat ini, puluhan iblis ditekan oleh manusia. Mereka terus mundur dan tidak punya waktu untuk menyerang Wang Kiong dan yang lainnya. Ledakan! Cahaya keemasan bersinar di antara langit dan bumi. Setan lain terbunuh di udara. Hujan darah turun. Hari ini, Zichen menunjukkan kekerasan yang sempurna terhadap para iblis di gurun. Hujan darah berwarna merah darah jatuh ke tubuh mereka, menjadi basah dan lengket. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang menggunakan energi mereka untuk menghalangi hujan darah itu. Sepasang mata terbelalak hingga batasnya saat mereka menatap dengan kaget pada pemandangan itu, pada sosok yang sebanding dengan Raja Iblis. Dia, dia sangat kuat. Para pemimpin dari empat kekuatan utama benar-benar tercengang. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan benar. Pihak lain sebenarnya telah memblokir serangan dari begitu banyak anggota klan iblis sendirian. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah menekan mereka dan memaksa mereka untuk mundur. Lagipula, pihak lainnya tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Apakah dia benar-benar orang barbar? Apakah dia benar-benar manusia? Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka tercengang dan terkejut. Mereka diam-diam menatap manusia naga itu dari sudut mata mereka. Manusia naga itu sangat sombong sebelumnya, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Namun sekarang, melihat kemedan perang, ekspresinya menjadi suram. Sikap Zichen yang mendominasi membuat keempat pemimpin itu meragukan diri mereka sendiri untuk pertama kalinya. Jika mereka tahu bahwa Zichen begitu mendominasi, mereka akan membuat pilihan yang berbeda. Manusia, jangan lari, bertarunglah denganku. Da Xiong masih belum bisa mengejar Zichen. Dia terus meraung. Melihat para iblis mati satu demi satu, emosinya berfluktuasi hebat. Dia menjadi semakin bingung dan jengkel. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat suara dingin itu terdengar, Zichen tiba-tiba menoleh, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju ke arah pihak lain. Pergilah ke neraka. Da Xiong meraung. Ada kegilaan di matanya. Aura di sekelilingnya menjadi lebih ganas di saat berikutnya. Dia langsung menggunakan kemampuan khususnya. Aura ganas mengelilingi tubuhnya. Energi mengerikan mengalir ke tangan kanannya. Kemudian, Da Xiong mengepalkan tinjunya dan meninju Zichen dengan liar. Pukulan itu menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Dia tidak menyangka bahwa pukulannya setelah menggunakan kemampuan khususnya akan lebih lemah daripada pukulan manusia. Ledakan. Cahaya keemasan menyala. Pukulan Da Xiong bertemu dengan tinju emas Zichen. Benturan energi itu menyebabkan getaran hebat. Da Xiong, yang menggunakan kemampuan khususnya, memang kuat. Dia tidak meledak karena pukulan itu, tetapi dia masih terluka. Dia batuk darah. Mata Da Xiong penuh dengan keterkejutan. Serangan Da Xiong begitu kuat sehingga bahkan dia, yang menggunakan kemampuan khususnya, tidak dapat menahannya. Pada saat itu, dia merasa pandangannya kabur. Manusia itu sudah ada di depannya. Kemudian, dia meninju lagi. Kali ini, tidak ada lagi bayangan tinju di depan Da Xiong. Ada puluhan dan ratusan bayangan. Mereka menutupi langit dan bumi. Masing-masing dari mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan dan memancarkan aura yang kuat. Gaya kedua dari tinju tirani. Ledakan, ledakan. Di tengah suara keras itu, Big Bear merasa seolah-olah tubuhnya telah dihantam oleh ratusan palu. Tubuhnya terasa sangat sakit, dan tulang-tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara retakan. Pada saat gerakan kedua dari tinju tirani mendarat dan energinya menghilang, semua tulang di tubuh beruang besar telah patah. Namun, pertahanannya yang sangat kuat masih memungkinkannya untuk memblokir dua serangan Xichen. Namun, wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit dan matanya dipenuhi dengan rasa takut akan kematian. Tidak buruk. Sangat bagus. Sangat kuat. Xichen memberikan penilaian dingin terhadap Dasyong. Kemudian, dia meninju lagi saat tubuh Dasyong jatuh. Cahaya tinju emas menyala lagi. Kali ini, itu adalah gaya pertama dari tinju tirani. Dibandingkan dengan gaya kedua, gaya pertama lebih kuat. Melihat cahaya tinju emas itu datang, mata Dasyong dipenuhi keputus asaan. Semua tulangnya patah. Dia tidak bisa menghindarinya. Ledakan. Suara keras lainnya. Gelombang energi melonjak di depan Dasyong, tetapi tidak melahapnya. Dasyong tidak tahu kapan seseorang muncul di depannya. Itu adalah manusia naga. Dia memblokir serangan untuk Dasyong. Energi emas terus melonjak. Kekuatan pukulan Zichen sepenuhnya ditampilkan. Namun, itu hanya memaksa manusia naga mundur dua langkah. Setelah itu, kekuatan serangan Zichen sepenuhnya dinetralkan. Mata Zichen menyipit. Sang manusia naga mampu menangkis serangannya hanya dengan kekuatan fisiknya. Kekuatan sang manusia naga tidak bisa diremehkan. Karena serangan manusia naga, pertempuran sempat terhenti sejenak. Lebih dari sepuluh iblis telah tewas. Dasyong sudah setengah mati. Pada saat ini, sekelompok anggota klan iblis menatap Zichen lagi. Selain kemarahan, ada lebih banyak ketakutan dan teror di mata mereka. Satu orang berhasil mengusir sekelompok setan. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Mata setan lainnya juga dipenuhi rasa hormat. Manusia, kau telah berhasil membuatku marah. Hari ini, aku akan membunuhmu sendiri. Kemudian, aku akan mengambil jiwamu dan menaruhnya di makam naga untuk bertobat. Manusia naga itu berkata dengan dingin. Ada aura yang melonjak di sekelilingnya. Dasyong di belakangnya telah dibawa pergi oleh iblis lainnya. Dia meminum pil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Karena kamu seorang manusia naga, bisakah kamu berubah menjadi naga? Kalau bisa, jadilah tungganganku. Aku akan mengampuni nyawamu, kata Zichen dingin. Kamu sedang mencari kematian. Cahaya dingin melintas di mata manusia naga. Kemudian, dia menyerang Zichen. Manusia naga juga memiliki gerak kaki yang sangat cepat. Kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Zichen. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Zichen dan menyerang dengan ganas. Dentang. Zichen mengangkat tangannya untuk menangkis. Cahaya keemasan yang besar berkelebat. Seolah-olah dua senjata tajam telah bertabrakan. Terdengar suara dentang keras. Setelah satu serangan, tidak ada pemenang yang jelas. Ekspresi Dragon Man berubah lebih dingin. Pada saat yang sama, ekor naganya yang kuat seperti cambuk baja. Ia menyerang Zichen dengan cepat. Karena gerakannya yang sangat cepat, gelombang suara yang menusup telinga pun muncul. Dalam suara ledakan yang keras, Zichen yang tidak siap terlempar. Serangan ini sungguh tidak terduga. Zichen yang sudah terbiasa melawan manusia, sama sekali tidak menyangka akan mendapat serangan ekor sekuat ini. Meskipun serangannya efektif, naga itu tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya, ekspresinya menjadi lebih serius. Ini karena ketika ekor naganya mengenai lawannya, seolah-olah dia secara pribadi merasakan pertahanan lawannya. Itu benar-benar mengerikan, bahkan lebih kuat dari keturunan binatang purba berdarah murni itu. Ledakan Seperti yang diharapkan, dalam energi emas yang bergejolak, Zichen menyerang balik lagi. Ada bekas cambuk panjang di pinggangnya. Orang bisa melihat kulitnya yang kebiruan. Sudut mulut naga itu berkedut sedikit. Jika itu adalah binatang terbang biasa, apalagi manusia, bahkan binatang purba pun akan terluka parah jika tidak dibunuh. Namun, manusia di depannya bahkan tidak mengalami luka ringan. Keduanya saling menyerang lagi. Mereka berdua menggunakan serangan terkuat mereka. Benturan hebat terdengar di langit. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergerak cepat di langit. Melihat kekuatan tempur Zichen yang sebanding dengan Dragon Man, keempat pemimpin itu benar-benar menyesal. Satu Zichen sudah begitu kuat. Terlebih lagi, pihak lain memiliki seorang biksu botak yang belum bergerak. Dia juga tidak lemah. Mereka berpikir bahwa mereka telah bertaruh pada orang yang salah. Ledakan. Setelah getaran keras, keduanya mundur. Ada darah di sudut mulut mereka. 545 Darah yang bersinar. Bukankah itu sesuatu yang hanya dimiliki oleh binatang purba? Mungkinkah itu binatang purba humanoid? Manusia naga itu menyeka darah dari sudut mulutnya. Pupil matanya yang dingin mengecil. Ini adalah tebakan yang sangat konyol. Manusia naga itu dengan paksa menghapusnya begitu muncul di benaknya. Binatang purba humanoid. Bagaimana mungkin, tidak pernah ada binatang purba humanoid di benua Tianwu? Kemudian, manusia naga itu tampaknya telah memikirkan sesuatu. Ekspresinya langsung berubah. Legenda mengatakan bahwa di dunia manusia, ada tubuh terkuat yang dikenal sebagai tubuh sempurna. Tubuh sempurna ini mengacu pada kesempurnaan dalam menyerang dan bertahan. Tubuh ini tidak memiliki kelemahan. Dikatakan bahwa tubuh terkuat ini sebanding dengan binatang purba berdarah murni. Namun, fisik sempurna yang kuat ini telah lama kehilangan warisannya dan menjadi legenda. Fisik ini tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Lebih jauh, dikatakan bahwa fisik terkuat ini memiliki darah esensi yang sebanding dengan binatang buas kuno. Efeknya sebanding dengan harta karun tertinggi. Fisik ini mengandung kekuatan yang tak terlukiskan dan milik dunia manusia. Jelas, darah manusia yang berwarna emas pucat tidak mempunyai efek seperti itu. Huff! Fisik sempurna, menghujat garis keturunan naga ilahi. Bahkan jika itu adalah fisik sempurna terkuat, aku akan tetap membunuhmu hari ini. Mata dingin manusia naga itu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak bisa menahan rasa gembira saat membayangkan bisa membunuh manusia dengan fisik terkuat. Swosh! Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Zichen. Ledakan! Dunia yang tadinya sunyi kini kembali dipenuhi energi karena pertempuran yang sengit. Sang manusia naga memancarkan aura yang kuat dan melancarkan serangan yang tajam. Setiap serangan adalah serangan yang mematikan. Setiap serangan dilakukan dengan kekuatan penuh. Zichen tidak mau kalah. Tatapan matanya juga dingin dan tanpa emosi. Sinar cahaya kemasan melesat keluar dari tangannya. Teknik pertempuran yang kuat terus-menerus dilepaskan, menghalau serangan manusia naga satu demi satu. Tinju tirani. Ekspresi Zichen tampak muram. Angin tinjunya langsung berubah. Sepetak besar cahaya kemasan berkelebat dan bayangan tinju muncul di langit. Puluhan cahaya tinju muncul di langit. Masing-masing memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang dan membawa aura yang menakutkan saat menyerang manusia naga itu. Desir. Terdengar suara siulan tajam di udara. Ekor naga manusia naga itu melesat cepat seperti cambuk baja. Ekor itu berubah arah di kehampaan dan melesat ke arah pancaran tinju. Ledakan. Suara gemuruh keras bergema di langit saat energi yang mengerikan melonjak. Banyaknya cahaya tinju dihamburkan oleh ekor naga, dan pada saat yang sama, dragonoid juga terlempar. Keduanya setara satu sama lain, dan akan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Selama waktu ini, kastil kuno bergetar beberapa kali, dan energi hitam pekat menjadi lebih padat. Di bawah energi padat ini, aura penindasan di udara menjadi lebih jelas. Manusia, semuanya sudah berakhir. Mati saja. Melihat kastil kuno itu akan segera terbuka, naga itu memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran. Dia meraung dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia melancarkan serangan ganas ke arah si Chen. Serangan ini tidak jauh berbeda dari serangan sebelumnya. Si Chen mengangkat tangannya untuk menangkis, dan sejumlah besar energi emas menangkis di depannya. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang berdebar-debar dari sisi yang berlawanan. Itu adalah telapak tangan manusia naga yang tiba-tiba berubah menjadi cakar binatang. Cakar binatang itu ditutupi sisik-sisik halus yang memancarkan kilau logam dingin. Itu tampak seperti cakar naga. Cakar naga itu merobek kekosongan. Cakar itu dingin dan kuat. Seperti bila tajam, cakar itu menebas ke arah kepala Si Chen. Of! Darah berceceran saat sosok Si Chen tiba-tiba mundur. Empat bekas luka dalam muncul di lengannya, dan darah kemasan pucat berceceran. Ini adalah pertama kalinya Si Chen terluka. Bahkan pertahanan tubuh sempurnanya yang kuat gagal menghalangi serangan itu. Setelah telapak tangan berubah menjadi cakar naga, kekuatan tempur dragonoid meningkat beberapa kali lipat. Apakah dia akan kalah? Melihat Si Chen terluka oleh cakar naga dan darah kemasan pucat menetes, keempat pemimpin itu menghela nafas lega. Adapun para iblis yang ketakutan, mereka merasa lega. Bagaimanapun, dragonoid itu lebih kuat. Cahaya kemasan samar muncul di luka itu saat luka dalam di lengan Si Chen sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia tidak mengonsumsi pil apapun. Semuanya adalah efek alami setelah fisiknya berubah. Melihat luka manusia itu berhenti berdarah hanya dalam beberapa detik, pupil dragonoid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Dia terkejut dengan fisik kuat dan kecepatan pemulihan yang mencengangkan dari pihak lain. Akan tetapi, hanya karena ia memiliki kemampuan generasi yang luar biasa, bukan berarti kekuatan tempurnya juga luar biasa. Karena ia dapat melukai lawannya sekali, ia tentu dapat melakukannya untuk kedua kalinya, atau bahkan ketiga kalinya, atau bahkan lebih. Dan saat ia terus melukai lawannya dan menguras energinya, sudah waktunya bagi manusia itu untuk mati. Mati! Saat kata-kata dingin itu terucap, dragonoid itu menyerang Zichen lagi. Cakar naganya yang tajam merobek kekosongan dan menebas Zichen. Enyahlah! Kilatan dingin melintas di mata Zichen saat dia meraung. Segera setelah itu, dia menunjuk dengan jarinya dan menggunakan kekuatan tulang jarinya. Ujung jarinya mulai bersinar saat aura mengerikan terpancar dari ujung jarinya. Segera setelah itu, jarinya bagaikan sambaran petir emas yang mengetuk cakar tajam dragonoid. Off! Jari yang kuat itu langsung menembus cakar tajam dragonoid itu. Darah merah berceceran saat dragonoid itu terlempar. Wajahnya pucat saat dia menatap Zichen dengan sedikit kengerian di matanya. Cakar naganya memiliki daya serang yang sangat kuat dan tentu saja memiliki daya bertahan yang luar biasa pula. Namun, pada saat ini, cakarnya ditusuk oleh jari lawannya. Terjadi kegaduhan di antara kerumunan. Jelas, jarak di antara mereka telah tertutup lagi dengan serangan ini. Untuk sesaat, wajah semua orang berubah jelek. Aku tidak percaya. Cakar naga ilahi. Melihat lubang berdarah di telapak tangannya yang memancarkan cahaya kemasan samar, wajah dragonoid hampir sepenuhnya terdistorsi. Kemarahan tak berujung muncul dari lubuk hatinya. Sebagai keturunan naga, dia sebenarnya terluka oleh semut manusia biasa. Ini membuatnya merasa terhina. Dia melambaikan cakarnya lagi dan menyerang Zichen. Langit bergetar dan bergemuruh seolah-olah makhluk ganas yang tak tertandingi telah muncul. Dengan niat membunuh yang mengerikan, kekosongan itu terkoyak saat cakar naga besar turun dari langit. Cakar itu dikelilingi oleh aura penghancur saat jatuh ke arah Zichen. Jejak cakar itu menutupi langit dengan aura yang luas. Itu seperti jejak cakar naga dewa yang sebenarnya. Jari petir. Cakar naga jatuh dari langit dan aura yang sangat besar turun dari langit. Aura itu meniup rambut hitam Zichen hingga berantakan. Dia sangat marah dan wajahnya muram. Cahaya kemasan menyala di tangannya dan segel yang rumit muncul. Ketika segel terakhir jatuh, dia mengaktifkan tulang jarinya. Di langit, sebuah sidik jari emas muncul. Permukaannya terbakar oleh ular-ular petir, memancarkan aura penghancur yang tidak lebih lemah dari cakar naga. Ia melesat ke arah lawan. Ledakan. Cakar naga dan sidik jari itu bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat. Seluruh dunia bergetar dan aura penghancur menyebar ke segala arah. Dunia terbagi menjadi dua warna. Satu berwarna emas, dan satu lagi berwarna cakar naga. Kedua jenis energi itu terus bertabrakan dan saling menghancurkan. Pada akhirnya, sidik jari emas itu menang dan cakar naga besar itu hancur. Gelombang kejut energi yang mengerikan membuat dragonoid itu terpental. Dragonoid itu terkejut dan batuk darah. Apa, Tuan Muda Naga dikalahkan? Cakar naga ilahi tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia dikalahkan. Melihat manusia naga yang terlempar dan batuk darah, ekspresi para iblis berubah drastis. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Perlu diketahui bahwa manusia naga selalu menjadi legenda yang tak terkalahkan melawan mereka yang selevel di alam liar yang luas. Siapa yang mengira bahwa dia akan dikalahkan oleh manusia? Keempat pemimpin itu terbang ke langit. Wajah mereka pucat. Mereka sangat menyesali keputusan mereka sebelumnya. Jika mereka tahu bahwa Zichen begitu kuat, mereka akan mendukung Zichen. Sayangnya, sudah terlambat. Untungnya, dragonoid hanya dikalahkan dan tidak mati. Ia masih bisa terus bertarung. Mungkin keajaiban akan terjadi. Seperti yang diharapkan, dragonoid itu bergegas maju di saat berikutnya. Ekspresinya bahkan lebih ganas dan aura di tubuhnya bahkan lebih ganas. Jari petir. Cahaya kemasan menyala di tangan Zichen. Dia membentuk segel lain dan menembakkan jari petir lainnya. Cahaya kemasan yang tak terbatas menyala dan aura penghancur yang dipancarkan dari jari petir semakin kuat. Kemudian, aura itu mengenai dragonoid. Peng. Garis darah tergambar di langit. Dragonoid itu terlempar lagi. Kali ini, lebih menyeluruh dan langsung. Jika dragonoid setara dengan Zichen sebelumnya, ada celah di antara keduanya setelah dragonoid dikalahkan untuk pertama kalinya. Selain itu, celah itu semakin besar saat pertempuran berlanjut. Dragonoid itu tidak mau kalah. Aura di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan. Serangannya juga semakin kuat. Cakar naga ilahi. Itu adalah jurus yang sangat kuat. Jurus itu dua tingkat lebih kuat dari sebelumnya. Jurus itu dipenuhi aura yang merusak. Aura ini begitu kuat sehingga para penonton tidak punya pilihan selain menghindar. Jari petir, Zichen meraung dan menggunakan jurus yang sama lagi. Saat cahaya kemasan menyala, segel jari emas muncul lagi. Kekuatannya kali ini juga beberapa kali lebih kuat. Seperti petir sungguhan yang menghantam cakar dragonoid. Melihat cakar dragonoid dihancurkan oleh segel jari dan beberapa tulang rusuknya, Zichen memasang ekspresi aneh di wajahnya. Karena dia sama sekali tidak menggunakan tulang jari. Itu hanya kekuatan jari petir itu sendiri. Namun, kapan jari petir dengan kekuatan alam zephir tahap tengahnya memiliki kekuatan seperti itu? Itu sebenarnya sebanding dengan serangan tulang jari. Zichen yang sudah menyadari keanehan itu, tidak dapat memahaminya. Oleh karena itu, Zichen mulai bereksperimen pada dragonoid. Pertama-tama, ia menggunakan jari petir untuk melemparkan dragonoid itu lagi. Ketika dragonoid itu menyerang lagi, ia menggunakan yin ekstrim. Namun, saat ekstrim yin digunakan, benda itu langsung hancur oleh cakar dragonoid. Zichen terlempar oleh kekuatan itu. Dadanya terasa sesak dan dia batuk darah. Darah kemasan pucat berceceran di tanah. Ada yang salah. Jari petir itu aneh. Mengabaikan tatapan mata orang banyak yang tercengang, Zichen menggunakan tubuhnya sebagai harga untuk mencapai sebuah kesimpulan. Jari petir. Pada saat berikutnya, Zichen menggunakan segel jari petir lagi. Seperti yang diharapkan, kekuatan serangan ini jauh lebih kuat. Setelah segel jari emas menghancurkan cakar dragonoid, itu menunjuk ke jantung dragonoid. Wajah dragonoid berubah drastis dan langsung menghindar. Engah. Segel jari emas itu berkelebat dan sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di tubuh dragonoid itu. Lubang itu menembus bagian depan dan belakang tubuhnya, menyebabkan dia menjerit melengking. Teriakan melengking dragonoid bergema di antara langit dan bumi. Itu membuat orang-orang merasa ngeri. Zichen tidak berekspresi. Matanya bahkan lebih dingin. Dia menatap dragonoid dan berkata, sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. 546. Perubahan di kastil kuno menyebabkan Zichen yang sedang membuat segel tangan berhenti dan menoleh untuk melihat kastil kuno. Sang manusia naga akhirnya bisa mengatur napasnya. Ia langsung menelan pil harta karun. Di bawah aura kehidupan yang kaya, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, kulitnya masih pucat pasi. Matanya dipenuhi rasa takut sekaligus lega. Jika istana tidak berguncang, dia pasti sudah mati. Dia adalah keturunan naga, tetapi dia hampir dibunuh oleh manusia biasa. Sementara manusia naga itu marah, hatinya juga dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Kekuatan lawannya hampir mengerikan. Terutama serangan jari itu, kekuatannya luar biasa. Saat dia menghadapi serangan jari itu, dia merasa seperti sedang menghadapi murka surga. Seluruh jiwanya gemetar. Kastil itu sudah terbentuk dan tampak siap dibuka kapan saja. Kastil itu terus bergetar. Seluruh pintunya terbungkus aliran energi hitam pekat yang tak berujung, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Zichen yang menoleh juga tidak melihat apa-apa. Dia hanya bisa mengirim transmisi suara ke kera iblis untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Perubahan di kastil kuno itu membuat perhatian semua orang beralih ke kastil kuno itu. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka menunggu kastil kuno itu dibuka. Suara mendesing. Kekosongan di belakang Zichen tiba-tiba terbelah. Sebuah bilah tajam berwarna hitam pekat melesat keluar, memancarkan cahaya dingin. Bila itu menusuk ke arah punggung Zichen. Pedang tajam itu menembus kehampaan dan langsung mengenai punggung Zichen. Niat membunuh yang mengerikan muncul di langit. Tiba-tiba terjadi perubahan, dan semua orang menoleh. Kemudian, mereka melihat bayangan hitam memegang pisau tajam dan menusuk ke arah Zichen. Serangan pasti mematikan dari aliansi pembunuh surgawi. Orang yang memegang pedang itu adalah Luosa. Dia sudah tiba di sini dan bertemu dengan para pembunuh lainnya. Dia bersembunyi di kegelapan, diam-diam menunggu istana terbentuk. Namun, ketika dia melihat Zichen muncul, dia ingat bahwa dia pernah ditekan sebelumnya dan memutuskan untuk membunuhnya untuk memamerkan keterampilan membunuh miliknya. Karena itu, dia bersembunyi, menunggu kesempatan untuk membunuh Zichen. Sejujurnya, kekuatan tempur Zichen telah mengejutkannya. Dia bahkan dapat menekan dan membunuh manusia naga, yang dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan di alam liar yang luas. Dia mengakui bahwa dia bukan tandingannya dalam konfrontasi langsung. Namun sebagai seorang pembunuh, Luosa tentu saja tidak bisa menghadapi seseorang secara langsung. Pada saat ini, melihat bahwa Zichen telah menurunkan kewaspadaannya, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pukulan mematikan. Melihat bilah tajam itu telah menusup punggung Zichen tanpa dia sadari, bibir Luosa melengkung membentuk senyum sinis. Dia percaya bahwa sekuat apapun pertahanan lawannya, dia akan mampu menembus jantungnya. Namun, di saat berikutnya, senyum di wajah Luosa membeku. Zichen hanya mengulurkan jarinya, dan seolah-olah dia bisa meramal masa depan, dia mengetuk ujung bilah tajam itu. Dengan suara berdenting, bilah tajam itu dihalangi oleh jari Zichen. Tidak peduli seberapa keras Luosa mencoba, bilah tajam itu tidak bergerak sedikitpun. Pada saat yang sama, kekuatan pantulan datang dari jari Zichen, langsung membuat Luosa terpental. Sejak saat ia menangkis pedang itu hingga saat ia menghempaskan Luosa, punggung Zichen selalu menghadapnya. Pandangannya tertuju pada kastil di depannya, dan ia bahkan tidak menoleh untuk melihat Luosa. Senyum sinis di mata Luosa berubah menjadi keterkejutan. Ukulan mematikannya benar-benar gagal lagi. Meminjam kekuatan dari kekuatan yang memantul, dia dengan cepat mundur, ingin bersembunyi di kehampaan lagi. Namun, sebelum dia bisa menghilang, tombak perak panjang muncul di belakang Luosa dan menusuk punggungnya. Serangan ini sangat dahsyat dan menentukan. Serangan ini juga tidak terduga, tetapi sejumlah kecil energi keluar. Luosa merasakannya terlebih dahulu, dan ekspresinya berubah drastis. Tubuhnya langsung berputar di udara. Hilang. Tombak perak itu menembus dada Luosa, dan ujung tombak itu menusuk dari sisi lainnya. Tombak itu mengenai sasarannya, tetapi tidak menembus jantung Luosa. Gerakan memutar Luosa yang luar biasa telah menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan tombak untuk menyerang ke depan. Darah menyembur keluar, dan tubuhnya meninggalkan tombak dan menghilang ke dalam kehampaan. Tombak perak itu pun lenyap dalam sekejap. Adapun orang yang memegang tombak itu, dia juga tidak muncul. Langit kembali sunyi. Punggung Zichen masih menghadap ke semua orang. Dia menatap kastil tanpa bergerak. Seolah-olah semua yang terjadi dalam sekejap mata hanyalah ilusi. Tetapi darah merah yang masih berterbangan di udara dengan jelas memberitahu semua orang bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Sebenarnya ada orang-orang dari aliansi pembunuh surgawi yang bersembunyi di kegelapan. Mereka tidak tahu tentang itu sebelumnya. Dan siapa orang dengan tombak perak itu? Mengapa dia menyerang para pembunuh aliansi pembunuh surgawi? Mungkinkah itu kekuatan lain? Kemunculan para pembunuh secara tiba-tiba menyebabkan kelompok kultifator kuat dari klan iblis berkumpul bersama. Mereka melindungi para naga yang terluka di tengah, jika aliansi pembunuh surgawi tiba-tiba menyerang mereka. Sementara itu, empat faksi besar kota kekacauan juga telah berkumpul dan melihat sekeliling dengan waspada. Munculnya pasukan ketiga membuat mereka semakin waspada. Situasi di depan mereka sangat jelas. Kastil kuno akan segera dibuka, dan mereka mulai membersihkan area tersebut. Terlebih lagi, ada kekuatan ketiga di sini. Sangat mungkin ada kekuatan keempat atau bahkan kelima. Mereka tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi dengan kemunculan luosa, semua orang merasa bahwa ada banyak orang dan kekuatan di sekitarnya. Dalam sekejap, manusia dan iblis di depan kastil kuno berada dalam bahaya. Suara mendesing. Saat kastil kuno berguncang terus-menerus, operasi pembersihan dimulai. Para pembunuh aliansi pembunuh surgawi dalam kegelapan meluncurkan gelombang serangan pertama. Seperti yang diharapkan dari para pembunuh, mereka tidak kenal takut. Mereka benar-benar menyerang pasukan manusia dan iblis pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, kekosongan itu terkoyak berulang kali. Pedang-pedang tajam muncul satu demi satu. Di langit, serangan-serangan mematikan dilancarkan berulang kali. Niat membunuh yang mengerikan menyebabkan kekosongan itu terdistorsi. Dalam sekejap, total tujuh pembunuh melancarkan serangan mereka. Dua dari mereka menyerang empat kekuatan utama, dua dari mereka menyerang klan iblis, dan tiga dari mereka menyerang tyran dan yang lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Serangan yang pasti akan membunuh itu datang dan pergi dengan cepat. Suara bilah tajam yang menusuk tubuh terdengar berulang kali. Darah berceceran di langit. Kemudian, setelah serangan berakhir, terdengar suara dentuman keras di tanah. Enam mayat telah jatuh ke tanah. Di antara mereka, ada dua manusia, dua iblis, dan dua pembunuh. Adapun pembunuh yang menyerang tyran, tubuhnya tertusuk oleh gigi pedang. Dia beruntung tidak mati dan bersembunyi lagi. Namun, dari darah yang mengambang di udara, jelas bahwa dia terluka. Gelombang serangan pertama dari para pembunuh telah menewaskan dua orang dan melukai satu orang. Semua orang menatap tyran dan yang lainnya. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpastian. Zichen sudah cukup kuat. Sekarang, bahkan bawahannya juga sangat kuat. Menghadapi serangan pembunuh bayaran yang pasti, mereka tidak hanya tidak mati, tetapi mereka juga membunuh para pembunuh bayaran dalam satu pukulan. Mungkinkah orang-orang ini juga mengerikan? Selain merasa ragu, mereka juga sangat terkejut. Entah mereka mengerikan atau tidak, mampu membunuh para pembunuh dari Heavenly Assassins Union adalah bukti kekuatan mereka. Melihat bahwa pihak Zichen penuh dengan para ahli, para pemimpin dari empat kekuatan utama merasa sangat menyesal. Namun, jelas tidak realistis untuk membentuk aliansi dengan tyran lagi. Setelah serangan yang pasti akan membunuh itu, para pembunuh itu bersembunyi. Mereka seperti serigala ganas yang bersembunyi di kegelapan, siap menyerang lagi kapan saja. Kekuatan manusia dan iblis semuanya sangat gugup. Mereka memegang senjata ajaib mereka dan berjaga-jaga. Selama waktu ini, manusia naga telah memulihkan kekuatan tempur puncaknya. Harus diakui bahwa manusia naga memang sangat kuat. Jika bukan karena jari petir Zichen yang tiba-tiba menjadi aneh, akan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Setelah manusia naga itu muncul, tatapannya berubah dingin saat dia melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia juga waspada terhadap Zichen. Ledakan. Tepat saat semua orang waspada, kekosongan itu kembali terbuka. Kali ini, tidak ada bilah tajam. Yang muncul adalah jejak telapak tangan besar, memancarkan aura penghancur. Jejak itu menghantam Zichen. Kemanapun jejak telapak tangan itu lewat, ruang bergetar. Setelah melihat kekuatan tempur Zichen yang dahsyat, manusia naga itu masih berani menyerangnya. Jelaslah bahwa penyerang itu bukanlah seorang jenius monster biasa. Ketika Zichen melihat telapak tangan itu, pupil matanya langsung mengecil. Ekspresinya berubah karena dia bisa merasakan aura energi tertinggi dari telapak tangan itu. Ini adalah prajurit surgawi. Zichen terkejut. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Mereka yang memiliki energi tertinggi semuanya adalah prajurit surgawi. Zichen sangat jelas tentang hal ini. Namun, sejak menjadi prajurit surgawi, dia hanya melihat Sulong, yang merupakan prajurit surgawi. Namun, orang yang diam-diam menyerangnya memiliki energi tertinggi. Jelas, dia akan menjadi prajurit surgawi kedua yang pernah dilihat Zichen. Jejak telapak tangan yang dibentuk oleh energi tertinggi itu sangat mengerikan. Terlebih lagi, dari serangan ini, Zichen dapat dengan jelas merasakan bahwa alam lawan jauh lebih tinggi daripadanya. Tinju tirani. Zichen berteriak. Energi yang murni muncul dari perutnya. Energi ini muncul dari perutnya dan bergegas menuju tinjunya. Zichen dapat dengan mudah menghadapi pertempuran biasa. Dia tidak menggunakan semua energi tertingginya. Oleh karena itu, orang biasa tidak dapat merasakan energi tertinggi Zichen. Pada saat ini, menghadapi serangan prajurit surgawi, dia harus menggunakan semua kekuatannya. Cahaya tinju emas bertabrakan dengan telapak tangan. Aura penghancur meledak. Serangan kuat itu diblokir oleh Zichen, tetapi dia terpaksa mundur puluhan langkah. Setelah satu pertukaran, Zichen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun dalam pertukaran itu, kerumunan itu diliputi keterkejutan karena mereka sudah dapat merasakan aura energi yang luar biasa itu. Itu membuktikan bahwa orang yang telah melepaskan telapak tangan itu adalah seorang kultifator tingkat surga. Sebenarnya ada seorang prajurit surgawi yang bersembunyi di kegelapan. Semua orang terkejut. Namun, yang mengejutkan mereka adalah serangan Zichen juga merupakan energi tertinggi. Lawannya jelas seorang prajurit surgawi. Prajurit surgawi. Zichen sebenarnya adalah prajurit surgawi. Para pemimpin keempat vaksi terkejut. Mereka berharap bisa bunuh diri saat itu juga. Mereka sebenarnya telah kehilangan kesempatan untuk berteman dengan seorang prajurit surgawi. Sebaliknya, mereka malah pergi mencari manusia naga. 547. Kedua pendekar langit itu bertarung di tempat terbuka dan di tempat gelap. Manusia naga itu juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ada pendekar langit yang bersembunyi di tempat gelap. Namun yang lebih mengejutkannya adalah manusia yang bertarung dengannya sebelumnya juga seorang pendekar langit. Namun, manusia naga itu belum merasakan keberadaan energi pamungkas sebelumnya. Dengan kata lain, manusia itu belum menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya, memiliki konstitusi terkuat, dan juga seorang seniman bela diri langit. Wajah manusia naga itu menjadi semakin pucat. Setelah konfrontasi antara seniman bela diri langit, semua orang terdiam. Beberapa terkejut, dan beberapa dipenuhi dengan penyesalan. Dari kekosongan yang hancur, Zichen melihat ekspresi terkejut. Namun, keterkejutan itu berubah menjadi penghinaan. Kemudian, seniman bela diri langit menghilang. Manusia itu terus bersembunyi dan tidak segera menampakkan dirinya. Namun, Zichen dapat melihat dengan jelas ejekan dan celaan di matanya. Ke arah selatan. Dalam satu serangan, Zichen terdorong mundur. Dia telah menderita kerugian kecil. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Suara kera iblis bergema di benaknya. Kemudian dia menatap dingin ke suatu tempat di kehampaan. Tiba-tiba dia menatap kekosongan dan menyeringai. Senyumnya menjadi semakin menyeramkan. Lalu tangannya mulai bersinar. Ujung-ujung jarinya yang keemasan menari-nari seperti peri. Segel-segel muncul satu demi satu. Jari petir. Saat segel terakhir jatuh, jari petir emas muncul di kehampaan. Itu juga serangan jari, tetapi kali ini, kekuatannya 30% lebih kuat. Jari emas tebal itu membawa aura petir yang merusak saat menunjuk langsung ke kehampaan. Saat sidik jari itu jatuh, kekosongan itu meledak dengan ledakan keras, dan energi yang sangat besar menyembur keluar darinya, menghalangi sidik jari yang menghancurkan itu. Pada saat yang sama, sosok yang malang melesat keluar dari kekosongan yang meledak, dan di tempat energi itu melonjak, ada tetesan darah yang menetes ke bawah. Melihat kejadian ini, semua orang tercengang. Zichen, yang baru saja menderita kekalahan, benar-benar telah melukai seorang seniman bela diri langit dengan satu serangan. Kekuatan serangan jari itu sungguh luar biasa. Zichen juga tercengang, karena saat dia menyerang tadi, dia sudah merasakan di mana letak masalahnya. Di antara kedua alisnya, masalahnya ada di sana. Saat jari petir milik Xiao Chen muncul, sepertinya ada energi aneh yang keluar dari dahinya, membuat jejak jari itu semakin kuat. Di antara kedua alis Zichen, ada tanda petir. Dia mendapatkannya di tanah pemakaman suci. Namun, tanda ini menghilang secara otomatis tidak lama kemudian. Zichen tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak menyangka bahwa jari petir akan tiba-tiba berubah, dan dia bisa merasakan keberadaan tanda petir itu lagi. Di suatu kekosongan di medan perang kuno, penggunaan kekuatan guntur oleh Zichen telah menyebabkan gelombang guntur melewati lapisan ruang dan mencapai tempat ini. Ini adalah dunia perak. Cahaya perak berkelap-kelip di mana-mana, seperti ular-ular kecil yang berenang di sekitarnya, menerangi sekelilingnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa masing-masing ular perak kecil ini terbentuk dari sambaran petir. Masing-masing dari mereka memancarkan kekuatan surgawi yang mengerikan, mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Di tengah dunia perak ini, ada sepasang sayap tulang perak besar. Setiap sayap tulang panjangnya seribu meter, dan ketika mereka menyebar, mereka menutupi langit. Sayap-sayap tulang raksasa ini dibentuk oleh sinar-sinar cahaya perak. Cahaya-cahaya itu menyilaukan, dan setiap sinar cahaya perak yang membentuk sayap-sayap tulang itu mengandung kekuatan surgawi yang besar. Di luar kastil kuno, Zichen telah melukai seorang prajurit tingkat langit. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Untuk sesaat, pertempuran yang telah membersihkan medan perang terhenti sejenak. Semua pasukan saling takut dan tidak berani bertindak gegabuh. Zichen dan yang lainnya tidak repot-repot membersihkan medan perang. Kera iblis sudah siap. Jika kastil kuno dibuka, ia akan menjadi yang pertama menyerbu masuk. Selama waktu ini, kastil kuno itu terus bergetar. Sinar energi hitam melonjak. Tampaknya gerbang kastil kuno itu bisa terbuka kapan saja, terus-menerus merangsang saraf semua orang. Ledakan. Dunia bergetar lagi. Kali ini, lebih banyak energi hitam muncul dari kastil kuno. Energi hitam akhirnya keluar dari gerbang kastil kuno, seperti terowongan hitam yang memanjang keluar. Gerbang kastil kuno yang mengjulang tinggi juga terbuka saat ini. Aura kuno dan luas mengalir keluar. Gerbang kastil kuno terbuka untuk semua orang. Itu adalah terowongan gelap yang seakan-akan mengarah ke dunia lain. Semua orang hanya bisa melihat terowongan itu, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Terowongannya terbuka, aku bisa merasakan darah memanggilku lebih kuat lagi. Kata sikra iblis menggunakan telepati. Dia sangat gembira. Saat gerbang terbuka, ekspresi semua orang berubah. Keserakahan, kegembiraan, kegilaan, keganasan, semua jenis ekspresi berubah. Ki pembunuh memenuhi udara. Suasana sudah menindas, tetapi sekarang bahkan lebih menindas. Melihat gerbang kastil kuno, napas semua orang menjadi terengah-engah. Ekspresi mereka terus berubah. Akhirnya, mereka semua berhenti dan menjadi gila. Orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Suasana menjadi semakin mencekam. Pertempuran hebat bisa terjadi kapan saja. Dalam ketenangan sebelum badai, Zichen memberi isyarat kepada Wang Kiong dan yang lainnya untuk mundur. Ledakan. Energi yang kuat mulai melonjak, dan pertempuran yang hampir pecah pun segera dimulai. Pertempuran lain untuk membersihkan medan perang pun dimulai, dan kali ini, pertempuran itu bahkan lebih sengit dan lebih putus asa. Gelombang serangan pertama dilancarkan oleh para pembunuh yang tidak bermoral. Belasan siluet hitam muncul di langit. Masing-masing dari mereka melepaskan serangan mematikan. Pedang tajam mereka menebas ke arah empat pasukan Chaos City. Mati. Ketika gerbang kastil kuno terbuka, keempat pasukan Chaos City juga menjadi gila. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Oleh karena itu, mereka segera melancarkan serangan balik yang paling ganas. Dalam sekejap, suara senjata tajam menusup daging terdengar tanpa henti. Tanah dipenuhi suara mayat jatuh. Di tengah banyaknya korban tewas, pertempuran yang kacau pun dimulai. Ledakan. Energi ganas melonjak. Ruang itu terkoyak lagi. Telapak tangan yang dibentuk oleh energi itu muncul lagi. Itu adalah kultifator Tian yang menyerang lagi. Namun, kali ini, targetnya bukanlah Zichen, tetapi Wang Kiong dan yang lainnya yang sedang mundur. Amitaba. Tubuh Tyron berkilauan dengan cahaya kemasan. Ia segera menyingkirkan taring pedangnya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Ia tampak hikmat dan berwibawa. Kemudian, sebuah perisai cahaya kemasan muncul dan melindunginya. Jimat emas berkilauan di perisai. Seorang biksu tua melantunkan kitab suci. Keduanya membentuk kekuatan yang aneh dan dahsyat, membentuk pertahanan terkuat. Mengikuti instruksi Zichen, Wang Kiong dan yang lainnya masih mundur. Namun, Tyron masih melindungi perisainya. Dia melangkah maju dan memblokir serangan itu untuk mereka. Sesaat kemudian, telapak tangan itu jatuh dan ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Jejak telapak tangan itu hancur dan energi di dalamnya terus-menerus menyerang penghalang cahaya emas itu. Seluruh penghalang cahaya itu terus-menerus berputar dan bergetar, tetapi pada akhirnya, penghalang cahaya itu mampu menahan serangan kultifator lapisan Tian Qi. Serangan kultifator Tian telah dibubarkan. Melihat perisai cahaya kemasan yang menyilaukan, Tyron sedikit terkejut. Dia sedikit linglung. Tiba-tiba, ruang di belakangnya terbelah dan bilah tajam lainnya muncul. Bila itu dipenuhi cahaya dingin. Bila itu berisi serangan mematikan dan menyerang Tyron. Tyron masih linglung. Dia tidak menyadarinya. Bilah tajam itu langsung mengenai perisai cahaya. Namun, suara logam terdengar. Cahaya kemasan menyala dan memblokir serangan itu. Ekspresi pembunuh itu berubah drastis saat ia menangkis serangan prajurit tingkat surga dan pukulan mematikannya. Pada saat ini, Biksu yang sedang linglung itu berbalik. Ia masih memiliki ekspresi baik hati di wajahnya saat ia dengan tenang menunjuk ke arah pembunuh itu. Engah. Di bawah ekspresi terkejut pembunuh itu, cahaya kemasan melesat keluar dari ujung jari Tyron. Kemudian, cahaya itu dengan mudah menembus senjata ramuan di tangan dan tubuhnya, menghancurkan jiwanya. Saat berikutnya, penglihatannya menjadi hitam. Dia memegang senjata ramuan dengan lubang di dalamnya dan jatuh ke tanah. Tyron menatap jari emas itu, lalu keperisai cahaya pelindung di sekelilingnya. Kemudian, dia melihat senjata ramuan di tangan pembunuh yang telah tertusuk. Dia benar-benar tercengang. Tampaknya kekuatan tempurnya tiba-tiba meroket. Pertempuran yang kacau pun terjadi. Selain para pembunuh yang bersembunyi, semua pasukan lain juga muncul. Kultifator Tian muncul. Dia adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi yang bersinar terang. Serangannya sebenarnya tidak dapat menembus pertahanan Tyron. Matanya yang dingin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zichen aneh. Dia tidak ingin memprovokasi Tyron. Karena itu, begitu dia muncul, dia menyerang Tyron. Pada saat yang sama, para iblis juga mengalami gelombang serangan yang kuat. Dalam sekejap, banyak iblis yang mati. Lawan mereka sangat kuat. Para iblis biasa dibantai. Untungnya, mereka dihentikan oleh para naga. Ini adalah lawan yang tidak lebih lemah dari Kultifator Tian. Dia setara dengan para naga. Dalam pertempuran yang kacau itu, keempat pasukan utama paling menderita. Mereka memiliki orang terbanyak, tetapi mereka menjadi sasaran para pembunuh dari Heavenly Kill Union. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan, mereka tidak sebanding dengan para pembunuh. Dengan setiap pukulan mematikan, suara bila tajam yang menusuk daging terdengar tanpa henti. Teriakan menyedihkan bergema di langit. Satu demi satu sosok jatuh dari langit. Di tengah dentuman keras itu, hampir setengah dari orang-orang telah jatuh. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Di antara mereka, para pemimpin dari empat kekuatan utama bahkan meminta bantuan Zichen. Zichen, selamatkan kami. Jika Anda melindungi kami untuk memasuki kastil kuno, kami pasti akan berterima kasih saat kami kembali. Di tengah permohonan mereka, ada berbagai macam janji. Namun, wajah Zichen dingin. Dia acuh-ta'acuh terhadap mereka. Matanya terpaku pada terowongan yang gelap gulita. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat di depan terowongan. Sosok hitam tinggi terbang keluar dari kehampaan. Ia tampak terlempar oleh kekuatan yang kuat. Tombak perak di tangannya hampir terlepas dari tangannya. Kera iblis yang hendak menyelinap ke dalam terowongan itu terpental oleh energi itu. Terlebih lagi, ia terluka oleh lawan dalam satu pukulan. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah dia menenangkan diri, dia melihat sosok di depannya. Sosok itu terbakar api. Dia seperti orang yang terbakar. Dia sama sekali tidak bisa melihat wajah orang itu. Dialah yang mengirim kera iblis terbang dengan satu pukulan dan melindungi terowongan. Begitu pihak lain muncul, dia memancarkan aura yang kuat. Kemudian, dia mengarahkan dua jarinya ke kehampaan. Dua percikan terbang keluar dari tangannya dan jatuh ke dalam kehampaan. Ledakan, ledakan. Percikan api meledak di kehampaan. Dua mayat yang terbakar jatuh ke tanah. Namun, sebelum mayat-mayat itu menyentuh tanah, mereka berubah menjadi abu oleh api. 548 Itu hanyalah kastil kuno. Paling-paling, itu bisa dianggap sebagai peninggalan. Namun, di seluruh medan perang kuno, setidaknya ada 50 hingga 60 peninggalan seperti itu. Jika tidak 100 atau 80. Namun, itu hanyalah peninggalan biasa. Lihatlah berapa banyak ahli yang muncul di hadapan mereka. Ada dua seniman bela diri tingkat surga, dan ada juga banyak eksistensi yang tidak lebih lemah dari seniman bela diri tingkat surga. Terlebih lagi, manusia api yang memancarkan api itu sangat kuat. Energi yang mengalir di sekujur tubuhnya membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Hal ini mengingatkan para dragonian yang berpengetahuan luas akan sebuah legenda tentang manusia api. Sialan, kenapa ini jadi legenda lagi? Para dragonian sangat marah. Mereka adalah garis keturunan naga ilahi yang tak terkalahkan, tetapi mereka terus-menerus ditekan hari ini. Dia sangat marah. Oleh karena itu, dia sangat marah dan mulai meminta bantuan. Sinyal yang tajam dan menusuk telinga tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Kemudian, sinyal itu meledak di langit. Fluktuasi energi aneh menyebar ke segala arah. Ini adalah sinyal dari dragonian. Itu adalah sinyal bagi semua dragonian untuk berkumpul. Ada keadaan darurat. Itu juga merupakan sinyal untuk memimpin ras iblis. Ketika ras iblis melihat sinyal itu, mereka harus bergegas secepat mungkin. Pada saat yang sama, berbagai sinyal membumbung tinggi ke langit. Tak dapat dilakukan lagi. Kekuatan para pembudidaya di sini terlalu kuat. Bahkan para pembunuh yang ahli dalam pembunuhan Solo mulai memanggil rekan-rekan mereka. Dalam sekejap, berbagai sinyal membumbung tinggi ke angkasa. Seperti kembang api yang indah meledak di angkasa. Indah dan menarik perhatian. Melihat sinyal-sinyal yang beterbangan di langit, para pemimpin keempat pasukan itu benar-benar tercengang. Mereka telah mempersiapkan diri sejak lama sebelum membawa sekelompok ahli ke sini. Mereka tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu di relik pertama. Para pembunuh dari aliansi pembunuh surgawi dan ras iblis dari gurun tidak sebanding dengan mereka. Mereka mulai mengirimkan sinyal. Jelas, tidak ada yang bisa mereka lakukan di sini. Berikutnya, terjadilah pertarungan antara seorang seniman bela diri tingkat surga dan seorang kultifator yang kekuatannya setara dengan seniman bela diri tingkat surga. Pertarungan itu bahkan lebih tragis. Bagaimana ini bisa terjadi? Keempatnya menjadi bingung dan jengkel. Mereka telah membawa banyak ahli ke sini untuk memamerkan rencana besar mereka di kedalaman medan perang kuno. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak hadiah dan kembali dengan muatan penuh. Namun, ketika mereka melihat pertempuran yang tidak jauh dari sana, mereka melihat bahwa itu adalah pertempuran antara para kultifator tingkatian, atau setidaknya seseorang yang sebanding dengan seorang kultifator tingkatian. Mereka merasa putus asa di hati mereka. Lebih jauh, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa keunggulan jumlah tidak selalu menjadi penghalang. Setiap kultifator kuat di sana dapat dengan mudah membantai mereka. Mari kita mundur. Ini adalah pertempuran antara kultifator tingkatian. Jika kita tidak mundur, orang-orang kita semua akan mati. Wu Bo mendesah tak berdaya. Pada saat ini, bahkan Zichen tidak dapat melindungi mereka, karena pertempuran ini telah berubah dari pertempuran antara para jenius biasa menjadi pertempuran antara para kultifator tingkatian. Mundur. Melihat banyak orang dari klan Yao yang sudah mundur, mereka hanya bisa mengikuti. Pada titik ini, mereka hanya menjadi penonton. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa beberapa generasi klan sebelumnya tidak pernah kembali. Bukan karena jumlah mereka terlalu sedikit, tetapi karena mereka kekurangan kekuatan. Mereka semua adalah kultifator tingkatian. Begitu ada konflik kepentingan, mereka akan dibantai. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Selain merasa kesal, mereka juga sangat iri. Mereka hanya sekelompok orang barbar, tetapi ada dua orang kultifator tingkatian di antara mereka. Meskipun Biksu itu bukan seorang kultifator tingkatian, dia tidak lebih lemah dari seorang kultifator tingkatian. Dan kera iblis itu pun luar biasa kuatnya. Pria yang terbakar itu sangat kuat. Dia melukai kera iblis itu dengan satu serangan dan kemudian dengan santai mengarahkan dua jarinya untuk membunuh kedua jenius itu. Zichen merasakan aura berbahaya dari pria yang terbakar itu. Mati. Zichen berteriak. Ekspresinya sangat serius. Tombak patah muncul di tangannya dalam sekejap, membawa niat membunuh yang mengerikan. Itu seperti kilat merah darah, menusuk ke arah pria yang terbakar itu. Pria yang terbakar itu mengangkat tangannya untuk menangkis serangan itu. Api yang berkobar membakar dengan ganas. Dalam panas yang membara, ada energi yang mengerikan melonjak. Dentang. Tombak yang patah itu mengenai pria yang terbakar itu, tetapi mengeluarkan suara berdenting. Serangan kuat Zichen tidak menembus pertahanan pria yang terbakar itu. Pada saat yang sama, dia juga terdorong mundur. Seorang kultifator tingkat hautian berani menyerangku. Kau sedang mencari kematian. Pria yang terbakar itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia menjentikan jarinya ke arah Zichen. Saat berikutnya, percikan kecil melesat ke arah Zichen. Percikan kecil itu hanya seukuran kuku jari, tetapi Zichen merasakan aura yang mengerikan darinya. Pupil matanya mengecil, dan dia memegang tombak yang patah untuk menangkisnya. Energi yang mengerikan muncul di ujung tombak itu. Percikan api itu meledak, langsung menghancurkan energi di ujung tombak itu. Pada saat yang sama, kekuatan besar mengalir melalui tombak itu ke arah Zichen, langsung mendorongnya mundur. Zichen yang terdorong ke belakang terkejut. Kekuatan pria yang terbakar itu sungguh kuat. Hanya seorang kultifator tingkat hautian. Suara menghina pria yang terbakar itu semakin keras. Cahaya menyala di tangannya, dan percikan api memercik seperti tetesan air hujan, bergegas menuju Zichen. Berdengung. Tubuh Zichen bersinar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Dia seperti dewa perang keluarga Jin. Aura energi tertinggi dalam tubuhnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuh sempurna meletus sepenuhnya. Saat darah emas pucat mengalir deras, ia mengeluarkan suara mengerikan. Kekuatan dahsyat muncul dari darah emas pucat. Dengan tambahan tubuh sempurna dan energi tertinggi, Zichen meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncaknya. Tombak patah di tangannya mulai bersinar, tetapi warnanya bukan merah darah seperti biasanya. Sebaliknya, warnanya emas darah. Ada sedikit warna emas dalam warna merah darah. Tombak yang patah itu berkelebat saat energi emas darah mulai mengalir deras. Seperti sambaran petir emas darah, ia menyambar percikan api. Setiap kali ujung tombak itu mengenai percikan api, akan terjadi ledakan. Energi yang kuat akan muncul, tetapi sebelum energi itu menyebar, energi itu dihancurkan oleh tombak yang patah. Dalam sekejap mata, banyak percikan api dihancurkan oleh Zichen. Dia berdiri dengan tombak di tangannya dan menatap dingin ke arah pria yang terbakar itu. Oh, seorang pejuang alam Paskanatal biasa ternyata punya cara seperti itu. Aku telah meremehkanmu. Ada sedikit keterkejutan dalam kata-kata pria yang terbakar itu, tetapi dia tetap meremehkan. Tepat setelah itu, dia menyerang Zichen. Kali ini, telapak tangan besar yang menyala muncul, memancarkan suhu tinggi yang mengerikan saat menyerang Zichen. Ini adalah pertama kalinya pria yang terbakar itu menggunakan keterampilan bertarung. Itu sangat kuat. Bahkan Zichen yang kuat tidak berani mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah menahannya. Tiba-tiba, tanda petir muncul di antara kedua alis Zichen. Setelah itu, Zichen merasakan tubuhnya terisi dengan kekuatan. Kekuatan ini sangat dahsyat dan menakutkan. Ketika dia melihat tangan berapi yang selama ini sangat dia takuti, dia merasa itu hanyalah serangan biasa. Setelah itu, dia menunjuk ke tangan yang menyala-nyala. Itu mudah dan sederhana, tetapi untuk amannya, Zichen masih menggunakan tulang jarinya. Ayah. Dengan suara lembut, tangan api yang kuat itu dipukul oleh Zichen. Itu sangat mudah. Energi di tangan api itu bahkan tidak punya waktu untuk meledak sebelum benar-benar musnah. Di tengah udara panas yang membara, ada hawa dingin yang terasa. Rasa dingin ini berasal dari manusia yang terbakar. Seorang prajurit alam pasca natal telah mematahkan serangannya satu demi satu. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala dan bergegas menuju Zichen. Tidak ada keterampilan tempur yang kuat, hanya kekuatan kasar. Jelas, dia ingin menggunakan cara yang keras untuk langsung menghancurkan Zichen hingga mati. Merasakan kekuatan di tubuhnya semakin kuat, Zichen menatap pria yang terbakar itu sambil tersenyum meremehkan. Energi emas menyala, dan sekali lagi dia mengangkat jari tengahnya ke arah pria yang terbakar itu. Ledakan. Sebuah ledakan menggema di langit. Energi mengerikan itu menghilang di antara keduanya, membentuk riak energi. Jari Zichen menunjuk ke dahi pria yang terbakar itu. Hanya dengan jari ini, dia memblokir serangan pria yang terbakar itu dan melenyapkan semua serangan energinya. Ah! Pria yang terbakar itu berteriak. Suaranya menggetarkan langit. Pada saat yang sama, api yang lebih kuat keluar dari tubuhnya dan menyebar ke arah Zichen. Dia bertekad untuk membakar lawannya. Pada saat yang sama, ujung jari Zichen mengeluarkan semburan energi dengan kekuatan guntur dan kilat. Semburan api yang muncul dari tubuh pria yang terbakar itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, pria yang terbakar itu terhempas. Api di sekitar pria yang terbakar itu perlahan menyatu dan berubah menjadi seorang pemuda tampan. Pada saat ini, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia begitu kuat, tetapi dia ditekan oleh seorang pejuang alam pasca Natal belaka. Begitu pula para prajurit lain yang bertempur tidak jauh dari situ juga terkejut. Menurut mereka, ancaman terbesar di sini adalah manusia yang terbakar. Namun, pada saat ini, manusia yang terbakar itu terhempas oleh jari manusia. Wujud manusia yang terbakar itu hanya tampak sesaat, kemudian apinya berkobar lagi. Jari petir Merasakan energi yang kuat di tubuhnya, Zichen sekali lagi menggunakan keterampilan tempur petir murni. Saat dia mengarahkan jarinya, jari emas itu menjadi lebih menakutkan, dan kemudian menyentuh tubuh pria yang terbakar itu. Tubuh lelaki yang terbakar itu tiba-tiba bergetar, lalu ia terpental lagi. Api yang baru saja menyala di sekujur tubuhnya pun padam lagi. Ledakan Pada saat yang sama, pertarungan antara biksu dan prajurit alam surga di kejauhan juga telah berakhir. Jejak telapak tangan emas menerbangkan prajurit alam surga. Biksu menang. Zichen mengalahkan manusia yang terbakar, dan biksu itu mengalahkan prajurit alam surga. Kekuatan tempur yang mengerikan seperti itu dapat dikatakan telah mengejutkan semua orang. Mata semua orang melihat ke arah ini, dan ada berbagai macam emosi yang rumit di mata mereka. Tatapan mata Zichen dingin, dan dia mengabaikan pria yang terbakar itu. Tatapan matanya yang dingin menatap ke suatu tempat di kehampaan, lalu dia menunjuk jarinya lagi. Dengan satu titik, langit dan bumi berguncang dan kehampaan hancur. Di tengah ledakan itu, sosok luosa muncul. Wajahnya penuh ketakutan dan keterkejutan. Serangan tadi telah meledakan separuh tubuhnya, dan darah segar berceceran dari langit. Dia menderita luka fatal. Ledakan. Pada saat yang sama, Zichen melambaikan tangannya di udara. Pada saat berikutnya, semburan energi muncul di depan luosa dengan kecepatan kilat, lalu menghantamnya. Tidak diketahui apakah itu kebetulan atau disengaja, tetapi tempat luosa mendarat adalah tempat Wang Kiong dan yang lainnya berada. Pada saat ini, mata Wang Kiong, Wang Sian, R, dan Wang San bersinar dengan kebencian. Ceritan sedih terdengar, dan Wang San disiksa secara tidak manusiawi. Selama periode waktu ini, Zichen terus-menerus menyerang udara. Di tengah ledakan itu, orang-orang berpakaian hitam yang menyerang kelompok Wang Kiong terhempas oleh energi itu. Mereka jatuh ke tanah dan kehilangan nyawa. 549 Kekuatan Zichen mengejutkan semua orang. Pertarungan sengit pun terhenti karena hal ini. Biksu itu muncul di depan Zichen. Kera iblis juga ada di sana. Mereka bertiga berdiri di udara dan melihat sekeliling. Tidak ada yang berani melihat mereka. Secara sengaja atau tidak sengaja, para ahli lainnya mulai bertukar pandang. Mereka bisa melihat ketakutan dan kekhawatiran di mata masing-masing. Pada saat berikutnya, semua orang menganggup dengan berat. Kemudian, energi yang mengerikan melonjak. Para Dragonian, Sky Martial Artis, dan kekuatan lain yang sebanding dengan Sky Martial Artis semuanya menyerang Zichen. Jelas, ancaman Zichen terlalu besar. Banyak kultifator kuat merasa tidak nyaman, jadi mereka memilih untuk bergabung pada saat ini. Energi gila itu menyapu langit. Serangan gabungan dari para kultifator yang kuat itu sangat dahsyat. Serangan itu menyapu mereka bertiga seperti tsunami. Menyerang. Ketiganya berteriak bersamaan. Cahaya keemasan yang menyilaukan memenuhi langit. Serangan dahsyat itu menyebar ke segala arah. Ledakan. Cahaya keemasan yang memenuhi langit itu sangat kuat. Itu langsung menghancurkan serangan gabungan dari banyak kultifator kuat. Pada saat yang sama, para kultifator kuat itu juga terlempar oleh kekuatan cahaya keemasan yang dahsyat itu. Apa? Melihat para naga dan kultifator kuat lainnya terpental, mata semua orang terbelalak tak percaya. Mereka juga terbang, tetapi kekuatan lawan tampaknya agak terlalu kuat. Mereka aneh. Mereka pasti menggunakan semacam teknik rahasia. Semuanya, serang cepat. Mereka tidak akan bisa bertahan lama, kata pria yang terbakar yang tidak ikut dalam pertempuran itu tiba-tiba. Api membakar sekujur tubuhnya lagi. Sebagai seorang kultifator legendaris, dia selalu bersikap angkuh dan perkasa. Dia bahkan tidak peduli dengan kultifator lapisan Tianqi. Namun hari ini, dia bertemu dengan Zichen yang aneh yang telah mengalahkannya dengan sangat telak sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dia telah mengesampingkan harga dirinya dan memutuskan untuk bergandengan tangan dengan yang lain. Kekuatan tempur mereka tiba-tiba meningkat pesat. Itu pasti semacam teknik rahasia. Itu akan segera menghilang. Para naga itu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mereka mengangguk saat ini. Membunuh. Yang lain mendengar dan mengangguk. Niat membunuh kembali membuncah di sekitar mereka. Kemudian, mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Dengan tambahan manusia yang terbakar, serangan gabungan mereka menjadi semakin mengerikan. Namun, mereka masih tertahan oleh kekuatan tempur aneh Zichen dan Tyron. Kali ini, si kera iblis bahkan tidak bergerak. Hanya kombinasi Zichen dan Tyron saja sudah cukup untuk membuat mereka terlempar lagi. Sang manusia naga terluka parah. Beberapa tulang rusuknya patah, dan ia meringis kesakitan. Sang manusia api berdarah dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat. Yang lainnya juga kurang lebih terluka. Teknik rahasia macam apa ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Melihat serangan lawan semakin kuat, semua orang terkejut. Semakin kuat rangsangan energi, semakin besar efek samping dari teknik rahasia itu. Semuanya, serang dengan sekuat tenaga. Jangan menahan diri lagi. Aku yakin mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa tarikan napas. Tria yang terbakar itu menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang enggan. Jika pihak lain tidak memiliki teknik rahasia, bahkan jika itu satu lawan dua, dia yakin dia bisa membunuh pihak lain. Namun, kemunculan teknik rahasia yang tidak dapat dijelaskan ini membuat mereka berdua memiliki kecakapan bertarung yang hampir tak terkalahkan di antara mereka yang se-level. Lebih jauh lagi, teknik rahasia yang bisa membuat seseorang tak terkalahkan di antara mereka yang levelnya sama, sudah bisa disebut sebagai keterampilan ilahi. Hanya beberapa tarikan napas kekuatan pertempuran yang dahsyat. Kelompok ahli itu mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan bergegas maju untuk ketiga kalinya. Kali ini, mereka menggunakan semua kekuatan mereka, dan serangan mereka lebih dari 30% lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Serangan semua orang dengan seluruh kekuatan mereka langsung tersebar setelah menghadapi serangan biasa Zichen dan Tyron. Kemudian, mereka terlempar untuk ketiga kalinya, batuk darah. Meskipun mereka memiliki kemampuan bertarung yang hebat, Zichen dan Tyron tidak segembira yang mereka bayangkan. Mereka saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Jelas, mereka tidak tahu bagaimana kemampuan bertarung mereka menjadi begitu kuat. Keraguan di hati mereka tidak menghentikan mereka untuk menikmati kecakapan bertarung ini, juga tidak menghentikan mereka untuk melakukan sesuatu dengan kecakapan bertarung yang dahsyat ini. Keduanya menatap cincin roh para ahli dan sering meliriknya. Perlu diketahui bahwa orang-orang ini adalah kultifator tingkat Tian atau kultifator yang sebanding dengan kultifator tingkat Tian. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang sangat kuat. Orang-orang ini memiliki latar belakang yang sangat kuat dan sangat kaya. Jelas, sebagai anggota kekuatan besar ini, para kultifator yang kuat ini seharusnya sangat kaya. Keduanya saling memandang dan melihat pikiran yang sama di mata masing-masing. Jarang sekali mereka sepakat, jadi mereka berdua mulai bertarung dengan serius, melancarkan serangan demi serangan. Berali dari serangan balik pasif ke serangan aktif, para ahli mulai tidak beruntung. Mereka memuntahkan darah dan terlempar berkali-kali. Beberapa dari mereka bahkan terlempar lebih dari 10 mil. Namun, niat awal mereka berdua adalah membunuh dan mencuri harta karun, bukan hanya melemparkan mereka terbang sambil memuntahkan darah. Namun, terlepas dari apakah mereka adalah prajurit surgawi atau makhluk yang sebanding dengan prajurit surgawi, mereka tidak begitu mudah dibunuh. Kera iblis, jangan khawatirkan kami. Cepat masuk ke lorong dan dapatkan warisannya. Pertarungan itu benar-benar berat sebelah. Kecuali para ahli yang sebanding dengan prajurit surgawi, yang lainnya ketakutan setengah mati dan bersembunyi di kejauhan. Tidak ada yang berani membunuh dalam kegelapan. Oleh karena itu, Zichen memberi isyarat kepada kera iblis untuk pergi. Sebelum kera iblis memasuki lorong itu, energi gila muncul dari kejauhan, diikuti oleh aura yang kuat. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari langit. Suaranya jelas dan keras seperti auman naga, menggetarkan jiwa orang-orang. Seorang manusia naga dengan dua tanduk di kepalanya dan ekor yang panjang muncul. Dia tampan dan bisa disebut sempurna. Dibandingkan dengan manusia naga sebelumnya, aura di sekelilingnya bahkan lebih mengerikan. Begitu dia muncul, dia melihat manusia naga itu terlempar sejauh 10 mil oleh Zichen. Dia batuk darah dan suara tulang patah terdengar. Seketika, dia mengerutkan kening dan wajahnya berubah muram. Niat membunuh melonjak di sekelilingnya. Beraninya kau menyerang manusia naga. Hari ini adalah hari kematianmu. Saat kata-kata dingin itu terucap, energi mengerikan mulai melonjak. Manusia naga itu berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Zichen. Tuan Longxing. Tuan Longxing ada di sini. Di tengah seruan para kultifator ras iblis, Longxing bergegas ke arah Zichen. Wajahnya dingin, dan tangannya bersinar saat ia melancarkan serangan mengerikan ke arah lawannya. Enyahlah. Zichen berteriak dan menunjuk ke arah Longxing. Jari emas itu langsung menghancurkan serangan Longxing. Pada saat yang sama, kekuatan jari itu menembus energi dan mengenai Longxing. Pada saat berikutnya, Longxing memuntahkan darah dan terpental. Longxing yang kuat dikalahkan dalam satu serangan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Para pembudidaya ras iblis yang bersorak juga linglung. Manusia naga itu terbang kembali dari jarak lebih dari 10 mil dan berteriak. Kakak, dia menggunakan teknik rahasia yang aneh. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Ayo serang dia bersama-sama. Menghancurkan? Itu benar-benar menghancurkan dan mendorong maju. Kekuatan tempur Zichen terlalu kuat. Puluhan nafas telah berlalu, tetapi kekuatan tempurnya masih begitu kuat. Energi mengerikan antara langit dan bumi melonjak lagi. Kali ini, itu adalah seniman bela diri surga. Tubuhnya melonjak dengan energi yang ekstrim. Jika di lain waktu, kemunculan pihak lain pasti akan mengundang sorak-sorai. Namun hari ini, ketajaman Zichen mengalahkan segalanya. Bahkan kemunculan seorang seniman bela diri langit tidak menimbulkan efek sorak-sorai. Sebaliknya, semua orang menatapnya dengan ibah. Mati. Benar saja, setelah berteriak, pihak lain menyerang Zichen. Namun, semua orang percaya bahwa kecepatan kembalinya pihak lain tidak akan lebih lambat dari kecepatan serangan. Ledakan. Seniman bela diri langit datang dengan cepat dan terbang dengan cepat pula. Benar-benar tak terduga, ia terlempar begitu saja. Tidak jauh di depan, ada lebih dari sepuluh seniman bela diri surga. Mereka semua berdarah dari sudut mulut mereka. Mereka semua terluka. Mereka semua ada di sini untuk membantu, tetapi mereka juga ditekan. Zichen dan Tyran menunjukkan semacam metode yang tak terkalahkan kepada kelompok kultifator yang kuat. Mereka menekan manusia naga, seniman bela diri surga, dan bahkan manusia api. Pertarungan hari ini ditakdirkan untuk membuat keduanya terkenal di seluruh wilayah selatan. Mereka akan menjadi pusat perhatian semua pasukan. Namun, bukan itu yang menjadi fokus. Mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah apakah para seniman bela diri surga akan mati atau tidak. Meskipun mereka dapat dengan mudah menekan dan mengirim mereka terbang, sejauh ini, tidak ada satupun seniman bela diri surga yang mati. Mereka berdua menjaga lorong, mencegah siapapun masuk. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat mengejar para seniman bela diri surga yang terluka. Mereka punya cukup waktu untuk menyembuhkan diri. Begitu mereka pulih, mereka akan menyerang ke depan lagi. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan mereka hampir tak terbatas. Seni rahasia macam apa ini? Melihat keduanya bertarung selama puluhan nafas, keterkejutan petugas pemadam kebakaran mencapai puncaknya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seni rahasia yang tak terkalahkan telah muncul di benua surga bela diri. Ledakan. Cahaya kemasan menyala, dan dia terlempar sekali lagi. Petugas pemadam kebakaran itu sudah lupa berapa kali dia terlempar. Singkatnya, sepertinya setiap kali pihak lain menjadi lebih kuat, dia akan terlempar lagi. Orang-orang di kejauhan benar-benar tercengang. Jelas, mereka berdua sangat menakutkan. Jauh di luar dugaan mereka. Mereka sebenarnya telah menekan begitu banyak ahli dan menjaga jalan tersebut. Jika mereka tahu lebih awal, mereka akan bersekutus satu sama lain. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Di belakang Zichen, di lorong yang gelap gulita, suara ledakan energi terdengar. Kemudian, energi gelap gulita mulai melonjak. Desir. Sesaat kemudian, sosok hitam terbang keluar dari lorong. Itu adalah kera iblis yang menyerbu ke lorong belum lama ini. Ia benar-benar menyerbu keluar dengan cepat. Apa? Apakah warisannya sudah selesai? Tanya Zichen penasaran. Tidak. Ujung lorong yang lain telah disegel oleh energi yang tak terlukiskan. Tidak ada cara untuk membukanya, kata si kera iblis dengan putus asa. Apa? Zichen mengerutkan kening. Dia hendak memasuki lorong itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa melawan raja binatang kuno. Dia yakin bisa membuka lorong itu. Namun, begitu dia masuk ke lorong, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar. Ekspresi Zichen berubah drastis saat dia melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia berteriak pada kera iblis dan biksu itu, itu berbahaya. Setelah mengatakan itu, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, biksu dan kera iblis mengikuti dari belakang Zichen. Begitu mereka bertiga meninggalkan lorong itu, ledakan energi menyebar. 550 Ledakan Energi dahsyat melonjak, dan terowongan gelap itu tiba-tiba meledak. Gelombang dahsyat menyebar ke segala arah, dan seluruh dunia bergetar karena ledakan itu. Energi gelap menyembur keluar seperti asap hitam yang mengepul, memenuhi seluruh dunia. Aura yang menindas dan berdenyut keluar dari kastil kuno. Kekosongan itu terdistorsi, dan kekuatan ruang angkasa mengamuk. Dalam sekejap, itu seperti kiamat. Semua prajurit Yukong jatuh ke tanah, wajah mereka penuh ketakutan. Di kastil kuno, kekuatan surga yang besar muncul, menyapu ke segala arah, membuat hati orang-orang bergetar. Semua prajurit Yukong tergeletak di tanah, membenamkan kepala mereka dalam-dalam ke tanah. Di atas kepala mereka terdapat kekuatan kehampaan yang dahsyat. Begitu mereka bersentuhan dengannya, mereka akan langsung hancur. Namun, tidak aman untuk berbaring di tanah. Bumi berguncang, dan retakan akan muncul satu demi satu. Beberapa prajurit Yukong yang tidak beruntung secara tidak sengaja jatuh ke dalam retakan yang disebabkan oleh gelombang energi tersebut. Begitu mereka jatuh, mereka akan segera berubah menjadi ketiadaan. Zichen dan dua orang lainnya adalah yang paling dekat dengan kastil kuno, sehingga mereka paling bisa merasakan kekuatan surga. Pada saat ini, ketakutan muncul di hati mereka. Hanya mata kera iblis yang dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah panggilan garis keturunannya menjadi semakin kuat. Terowongan gelap sebelumnya telah meledak, dan suara gemetar menyebar ke seluruh medan perang. Pada saat yang sama, kekuatan surga menyebar dari kastil kuno, luas dan perkasa. Untuk sesaat, binatang purba itu merangkak, menjerit ketakutan, dan bersujud ke arah ini. Ledakan. Terowongan itu hancur, dan kekuatan surgawi yang besar muncul. Namun, itu bukanlah akhir. Itu hanyalah permulaan. Ledakan dahsyat lainnya datang dari kastil kuno, dan seluruh kastil kuno berguncang lagi. Seolah-olah ada seorang ahli tertinggi yang menyerang kastil kuno dengan panik, dan hendak menyerbu keluar. Gelombang energi dahsyat keluar dari kastil kuno, menyebar ke segala arah. Kekosongan yang baru saja pulih kembali terdistorsi, dan kekuatan penghancur dari kekosongan melonjak. Dengan kekuatan kehampaan di atas kepala mereka, bumi retak dari waktu ke waktu, seolah-olah akhir dunia yang sebenarnya telah tiba. Para prajurit Yukong jatuh ke tanah, mata mereka penuh ketakutan. Bersamaan dengan getaran keras, banyak orang pingsan oleh gelombang energi. Zichen juga merasakan suara dengungan yang berasal dari lautan kesadarannya. Pikirannya kacau dan pikirannya menjadi lamban. Di sampingnya, biksu itu membenamkan kepalanya dalam-dalam ke tanah dan menutupi telinganya dengan kedua tangan. Namun, gelombang dahsyat ini terpancar langsung ke lautan kesadarannya. Suara batuk darah terdengar terus-menerus. Lebih banyak orang pingsan di udara. Banyak orang tertelan retakan besar di tanah saat mereka tidak sadarkan diri. Ledakan. Ledakan. Suara ledakan terus berlanjut, dan kekuatan surgawi yang tak tertandingi menjadi semakin kuat. Energi hitam terus melonjak dari kastil kuno, dan di bawah energi hitam yang tak terbatas, dunia yang awalnya gelap menjadi gelap gulita. Seseorang bahkan tidak dapat melihat jari-jarinya sendiri di depan mereka. Tepat saat kerumunan itu hampir pingsan, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di langit yang gelap gulita. Cahaya itu lemah, seperti nyala lilin di malam yang gelap. Berkedip-kedip, tetapi tidak diragukan lagi bahwa nyala lilin itu kuat. Ia menerobos kegelapan dan membawa cahaya. Nyala lilin itu menembus kegelapan dan memancarkan cahaya. Seiring berjalannya waktu, cahaya lilin itu tiba-tiba menjadi cemerlang. Pada akhirnya, cahaya itu berubah menjadi matahari kemasan yang bersinar dari langit. Ketika cahaya kemasan jatuh ke tubuh semua orang, terasa hangat. Kekuatan surga yang menyesakkan tampaknya tidak lagi menakutkan di bawah cahaya itu. Semua orang menghalangi kekuatan surga dan mengangkat kepala mereka dengan susah payah, ingin melihat dari mana cahaya kemasan itu berasal. Cahaya kemasan yang menyala-nyala itu bagaikan matahari kemasan yang terbenam, memancarkan aura yang damai dan suci. Saat matahari kemasan itu terbenam, kerumunan itu tiba-tiba membuka mulut dan mata mereka lebar-lebar. Mereka tercengang dan terkejut. Mereka melihat bahwa cahaya kemasan hangat yang jatuh dari langit tidak dipancarkan oleh matahari kemasan, tetapi oleh dunia kecil yang bersinar. Dunia kecil itu muncul dalam kehampaan, memancarkan ribuan cahaya kemasan. Saat cahaya kemasan itu jatuh, aura suci menyebar. Saat energi hitam bersentuhan dengan cahaya kemasan itu, aura itu menghilang tanpa suara seolah-olah sedang dimurnikan. Cahaya kemasan jatuh ke kerumunan, suci dan damai. Kekuatan surgawi yang menindas juga terhalang oleh cahaya kemasan. Setelah selamat dari bencana, kerumunan itu menghela napas lega. Mereka bangkit dari tanah dan melihat retakan di kejauhan. Mereka masih dihantui rasa takut. Energi hitam menutupi langit dan matahari, meliputi radius puluhan mil. Dunia kemasan hanya membuka zona aman bagi orang banyak. Di luar cahaya kemasan, kekuatan surgawi yang menindas masih ada di sana. Apa yang sedang terjadi? Mendengar getaran keras di kastil kuno dan dunia emas yang muncul di atas kepala mereka, orang banyak menjadi bingung. Tanpa sadar, mereka melihat ke arah Zichen dan yang lainnya. Sebelum kastil kuno itu meledak, Sikra Iblis adalah yang pertama masuk, diikuti oleh Zichen. Mengabaikan tatapan orang banyak, Zichen pertama-tama menemukan Wang Kiong dan yang lainnya. Untungnya, mereka semua masih hidup, tidak ada satupun dari mereka yang hilang. Tubuh Wang Sianer masih berlumuran tanah berwarna merah kecoklatan. Ketika dia melihat Zichen, dia langsung memeluknya dan menangis. Beberapa saat yang lalu, dia hampir jatuh ke dalam celah besar. Jika tikus pemakan roh tidak menyelamatkannya di saat kritis, dia pasti sudah tamat. Sialan, apa yang terjadi? Kera Iblis yang bersemangat itu juga merasakan sesuatu yang aneh. Itu karena ada suara-suara keras yang datang dari dalam kastil kuno itu. Seolah-olah ada makhluk hidup di dalamnya. Lebih jauh lagi, panggilan garis keturunan yang ia rasakan di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Itu membuat rambutnya berdiri tegak. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijawab oleh siapapun. Tidak seorang pun dapat menebak mengapa warisan yang baik akan menjadi seperti ini. Dari mana dunia yang kemasan ini berasal? Tidak seorang pun tahu tentang semua ini. Biksu yang biasanya aktif itu terdiam saat ini. Matanya terpaku pada dunia kemasan, dan ekspresinya menunjukkan kebingungan. Dunia emas melindungi kerumunan dan mencegah mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Namun, di luar dunia emas, kekuatan surgawi yang menindas semakin kuat. Selain itu, ledakan di kastil kuno semakin intens. Amitabha. Tiba-tiba, nyanyian Buddha samar-samar terdengar dari dunia kecil itu. Sepetak besar cahaya kemasan bersinar turun dan dunia kemasan itu mulai meluas. Nyanyian Buddha yang tiba-tiba itu membuat semua orang ketakutan. Seolah-olah itu adalah refleks yang sudah terkondisikan, pandangan semua orang beralih ke dunia kemasan. Ada seberkas cahaya kemasan yang menyilaukan. Selain cahaya kemasan itu, mereka tidak dapat melihat apapun. Itu alarm palsu. Itu suara biksu yang melantunkan mantra Buddha. Seseorang berpura-pura pintar padahal dia tidak melihat apapun. Sialan biksu itu. Kenapa dia melantunkan mantra Buddha? Menakutkan sekali. Yang lain tidak puas, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Ini karena kekuatan tempur yang ditunjukkan biksu sebelumnya benar-benar mengejutkan mereka. Setelah menghibur Wang Sianer, Zichen menoleh. Pandangannya tertuju pada dunia emas. Dia berada di samping biksu itu dan tentu saja tahu bahwa nyanyian Buddha itu tidak berasal dari biksu itu, tetapi dari dunia kecil. Ekspresi wajah biksu itu langsung berubah setelah mendengar nyanyian Buddha tersebut. Ia awalnya tidak percaya, lalu gelisah dan ragu-ragu. Tepat saat kerumunan itu berdiskusi, dunia emas yang luas itu telah bertabrakan dengan energi hitam pekat di kastil kuno beberapa kali. Setiap kali mereka bertabrakan, kekuatan penghancur akan muncul. Namun, dengan perlindungan cahaya kemasan, orang banyak tidak dapat merasakan dengan jelas apa yang terjadi di luar. Lautan kepahitan tak terbatas. Berbaliklah dan lihatlah pantai. Kera pertempuran pembelah langit, sudah waktunya bagimu untuk berhenti. Nyanyian Buddha bergema lagi, dan suara penuh belas kasih bergema. Kali ini, orang banyak mendengarnya dengan jelas. Suara ini datang dari dunia kemasan. Dalam sekejap, ekspresi orang banyak berubah. Sebenarnya ada seorang biksu manusia yang hidup di dunia emas. Keledai botak tua, beraninya kau menghentikanku. Namun, sesaat kemudian, suara dingin dan marah terdengar dari kastil kuno itu. Ada juga makhluk hidup di kastil kuno. Ekspresi orang banyak berubah. Mereka mengira kastil kuno itu adalah semacam warisan. Mereka tidak pernah membayangkan akan ada makhluk hidup di dalamnya. Ekspresi kera iblis itu berubah sangat buruk. Melalui percakapan itu, ia sudah menduga bahwa orang yang berbicara di kastil kuno itu adalah kera pertempuran pembelah langit lainnya. Ekspresi Zichen juga berubah. Hasil ini sungguh tidak terduga. Untuk sesaat, orang banyak tidak tahu harus berkata apa. Amitabha, biksu malang ini hanya bertugas untuk menekan tempat ini. Jika kau tahu tempatmu, biksu malang ini tentu akan pergi. Suara penuh kasih itu terdengar lagi dari dunia kemasan. Pah, kau keledai tua botak, tahu tempatmu. Teruslah bermimpi. Hari ini, aku akan menerobos tempat ini. Mari kita lihat apakah kau memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Suara tirani itu terdengar sekali lagi. Kemudian, energi yang sangat kuat melonjak keluar dari kastil kuno itu. Energi ini membawa serta kekuatan yang meluap. Energi itu langsung menyerbu ke arah dunia emas, dan energi penghancur melonjak keluar sekali lagi. Dunia emas itu terdorong mundur. Bagian yang sebelumnya telah menyebar telah menyusut sepenuhnya. Lebih jauh lagi, dunia emas yang panjangnya seribu meter itu kini hanya selebar beberapa ratus meter. Huff, seekor keledai botak berani menghentikanku. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan menyerang, menghancurkan duniamu, dan menghancurkan jiwa dan ragamu? Suara tirani itu terdengar sekali lagi. Biksu malang ini hanyalah sisa dari keinginanku. Jadi bagaimana kalau aku mati? Namun, kau, ras asing, bisa melupakan tentang kemunculanmu. Suara penubelas kasih itu terdengar jauh lebih tegas. Pah, hanya berdasarkan keledai botak sepertimu. Bukannya aku meremehkanmu, tapi kau tidak memenuhi syarat. Cepat panggil yang lain. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua satu persatu. Saat suara tirani itu terdengar, gelombang energi lain mengalir keluar dari kastil kuno itu. Energi hitam pekat menutupi cakrawala. Kegelapan menguasai segalanya, dan mulai menekan dunia kemasan. Dunia kemasan itu mulai bergetar. Kemudian, dunia itu menyusut sekali lagi. Beberapa makhluk udara yang berada di tepian langsung tersapu oleh energi hitam pekat itu. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka berubah menjadi ketiadaan. Keledai botak tua, ini hanya peringatan. Jika kau tidak pergi, hari ini adalah hari kematianmu. Suara tirani itu terdengar sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.